Hijauya lembah hijauya lereng pegunungan jilid 94. Tetapi kecepatan gerak orang itu seakan-akan semakin bertambah-tambah. Nampaknya orang itu tidak ingin berlama-lama. Ia ingin dengan cepat mengakhiri pertempuran itu dan kemudian M.M.B. bunuh orang bertubuh raksasa itu. Sebenarnya lah orang itu M.M.M.M. miliki kecepatan gerak yang luas. Bahkan rasa-rasanya orang itu bertempur dengan jarak loncatan-loncatan yang panjang, sehingga kadang-kadang Mahisa Murti M.M.M.M. terlambat. Namun K.M.M. antapan gerak Mahisa Murti kadang-kadang M.M.M. buat orang itu terdesak. Tetapi dalam pada itu, Mahisa Murti pun mulai M.M. mencoba menilai kemampuan orang itu seutuhnya. Satu pertanyaan telah bergejolak di hati Mahisa Murti, kenapa orang itu M.M.M. rasa tidak sanggup M.M.M. bunuh orang bertubuh raksasa itu. Namun ia telah berani melawan Mahisa Murti meskipun ia tahu bahwa orang bertubuh raksasa itu telah dikalahkan oleh Mahisa Pukat. Sementara orang itu belum mengetahui dengan pasti, apakah kemampuan Mahisa Pukat melampaui kemampuan Mahisa Murti. Namun sebenarnya lah, apa yang diduga oleh Mahisa Murti. Orang itu sama sekali tidak ingin bertempur sampai tuntas. Hanya nampaknya saja ia ingin dengan cepat M.M.M. menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi ketika Mahisa Murti sempat didesaknya beberapa langkah, maka orang itu pun telah meloncat menjauh dan bahkan kemudian hilang menyusup di antara pepohonan hutan. Mahisa Murti M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. Namun ia menjadi terkejut ketika ia melihat Mahisa Pukat berjongkok di dekat orang yang bertubuh raksasa yang mengaku sebagai petugas sandi dari kediri itu. Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi ia pun telah menunjuk sebuah benda kecil yang melekat di pipi orang itu. Ketika Mahisa Murti kemudian berjongkok pula di sisi orang itu, maka ia pun melihat bahwa benda kecil yang melekat di pipi orang itu adalah pasar kecil yang jarumnya tentu beracun keras sekali. Ia telah mati, desis Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, begitu cepatnya ia melakukannya. Aku juga terlambat melihat. Orang itu em memang sangat licik, berkata Mahisa Murti. Tetapi ia menganggapnya sebagai satu kecerdikan. Ternyata ia sama sekali tidak meniesali sebutan bahwa ia dianggap seorang yang licik, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun katanya, bagaimana dengan orang ini? Kita akan menguburkannya, sahut Mahisa Pukat. Namun mereka tidak em memang punya alat yang cukup baik untuk menggali tanah yang lembab di hutan itu kecuali sebilah pisau belati yang terselip diikat pinggang reksasa itu. Karena itu, maka dengan lubang yang sempit dan dangkal, maka em ayat itu pun kemudian telah ditimbun dengan batu-batu yang besar agar tidak menjadi sasaran binatang buas. Baru kemudian keduanya meninggalkan tempat itu dan kembali kepada pokan. Mahisa Semu dan Mahisa Amping yang meni ongsongnya segera bertanya tentang usaha mereka em mengamati tingkah laku orang-orang yang baru saja meninggalkan pada pokan itu. Mahisa Murti sempat menceritakan dengan singkat. Namun katanya kemudian, aku akan kepakiwan. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. bersihkan diri mereka sebelum mereka M.M. asuki bangunan induk pada pokan mereka. Namun dalam pada itu, usaha mereka M.M. ngamati kedua orang yang M.M. emang dianggap agak menarik perhatian itu. Telah M.M. berikan sedikit gambaran tentang sikap kediri. Setidaknya tidaknya beberapa orang bangsawan di kediri. Sebagaimana yang mereka ketahui sebelumnya, bahwa kediri tidak pernah merasa pantas untuk berada di bawah kepemimpinan Singasari. Hampir di setiap masa pemerintahan di kediri terjadi pergolakan. Beberapa orang di antara para pemimpin kediri selalu berusaha untuk M.M. buat persoalan dengan Singasari. Setidak-tidaknya M.M. berusaha untuk menjajagi kekuatan Singasari. Apakah hal ini perlu dilaporkan bertanya Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Murti menggeleng sambil berkata, belum sekarang. Kita harus melihat perkembangan lebih luas. Jika kita laporkan sekarang, maka mungkin Singasari akan terlalu awal melakukan tindakan yang kurang sesuai dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh kediri. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya, bagaimana jika hal ini kita sampaikan kepada ayah? Ayah sebagai apa bertanya Mahisa Murti? Ya, kita sampai sekarang tidak mengetahui apa yang terjadi dengan ayah di Singasari, desisma Hisapukat. Kita akan mencari kesempatan I.M. yang paling baik untuk pergi ke Singasari. Kita M. emang perlu M. emang ngetahui apa yang terjadi atas ayah di Singasari, berkata Mahisa Murti, tetapi sudah tentu kita harus M. emang pertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi dengan padepokan kita ini jika kita meninggalkannya. Mahisa Pukat M. emang ngangguk-angguk. Katanya, ya, kita M. emang tidak dapat begitu saja meninggalkan padepokan dan perguruan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. emang sepakat untuk pergi ke Singasari. Tetapi mereka pun sepakat untuk tidak dengan serta-merta meninggalkan padepokan serta perguruannya. Namun dalam pada itu petugas Sandi dari Kediri Yeang mendapat tugas untuk M. emang bunuh kawannya sendiri tanpa dikenali oleh sasarannya, telah keluar dari hutan yang lebat dan menemui kawannya Yeang lain untuk M. emang beritahukan hasil tugasnya. Tetapi anak-anak muda di padepokan itu ternyata M. emang berilmu sangat tinggi. Aku tidak mengetahui bahwa keduanya mengikuti aku dan mendengar apa yang aku katakan kepada lintang Johar. Aku kira tidak seorang pun yang mendengar kecuali petugas Yeang dunguh tetapi sombong itu. Aku telah M. emang ngatakan alasan kenapa ia harus dibunuh. Aku menganggap bahwa semuanya itu akan dibawanya mati tanpa ada orang lain yang akan mengetahuinya. Tetapi ternyata aku keliru. Kedua anak muda itu mendengar dan M. reka hadir untuk melindungi lintang Johar. Untunglah bahwa sedikit ilmu ku M. empu untuk M. emang labdobi anak-anak muda itu. Aku sempat melemparkan pasar beracun sangat tajam sebelum aku harus melarikan diri. Jika aku bertempur terus, maka aku pun tentu akan mati pula, meskipun nampaknya anak-anak muda itu tidak begitu bernafsu M. embe bunuh lawan-lawannya. Kawannya mengerutkan keningnya. Katanya, ternyata hal ini akan dapat menjadi gawat. Mungkin kedua orang anak muda itu akan sampai juga ke Singasari. Apalagi Mahendera telah berada di Singasari pula. Jadi bertanya ke cubungungmu. Keduanya harus dihancurkan. Lebih baik dengan seluruh padepokannya, berkata kawannya. Kita M. embe wasp pasukan prajurit kediri bertanya ke cubungungmu. Ternyata kau juga dungu, jawab kawannya. Lalu katanya, jangan libatkan prajurit kediri. Lalu bertanya ke cubungungmu. Mulai kapan kau menjadi prajurit Sandi? Kau cukup cerdik meskipun licik, M. eminjam tangan orang lain untuk M. em bunuh mintang Johar. Tetapi kau kehilangan akal menghadapi anak-anak muda itu, berkata kawannya. Mungkin akalku sudah habis sekarang, jawab ke cubungungmu. Kawannya tersenium. Katanya, kita gerakan sebuah perguruan yang M. emadai. Jika terjadi benturan, maka persoalannya adalah persoalan antara perguruan. Orang lain tidak akan menarik garis ke kediri. Orang yang M. em pergunakan pertanda ke cubungungmu itu mengangguk-angguk. Katanya, kau M. emang selalu lebih cerdik. Kau harus lebih M. em perhatikan segala segi kemungkinan, berkata kawannya. Baik. Pikiranmu cemerlang. Kita gerakan sebuah perguruan. Mungkin kediri harus mengeluarkan uang, untuk itu dan setumpuk janji-janji, berkata ke cubungungmu. Ya, kita akan minta salah seorang yang cukup berpengalaman untuk melakukannya. Kita tidak boleh terlambat. Sebelum kedua orang anak muda itu M. em berikan laporan, berkata kawannya. Siapakah yang pantas untuk M. em bujuk sebuah perguruan yang M. em yakinkan untuk menyerang perguruan Bajrasita? Alasannya dapat saja dibuat-buat. Tetapi yang penting perguruan itu harus meyakinkan, berkata prajurit Sandi yang M. em perkenalkan gelar ke cubungungmu. Kita M. inta aku wukuda paningal dari Pakuon Sangotan. Aku M. em kenalnya dengan baik dan aku ye ekin bahwa aku wukuda paningal akan dapat bekerja sama dengan baik untuk kepentingan ini, berkata kawannya. Terserah kepadamu. Tetapi laporan tentang tugas-tugas Sandi itu harus dipotong sebelum KE dua anak muda itu pergi ke Singasari, berkata kawannya. Seorang di antara kita harus mengawasi mereka, berkata ke cubungungmu. Tentu bukan aku, karena aku telah dikenal bukan saja oleh kedua orang itu. Tetapi para cantrik pun telah mengenal aku pula. Baiklah, berkata kawannya, kita akan bekerja sebaik-baiknya agar tugas ini dapat berjalan dengan baik. Kita tidak boleh gagal. Meskipun lawan kita terlalu berat. Kita harus melawan orang-orang kediri yang lemah hati dan terbius oleh sikap baik orang-orang Singasari dan K. emudian Singasari sendiri. Tetapi orang-orang kediri sudah semakin banyak yang bangkit. Jika rencana sebelumnya pernah gagal, itu karena beberapa orang menjadi ragu-ragu. Orang yang berciri Sandi ke cubung ungu itu mengangguk-angguk. Sementara kawannya berkata lebih lanjut, aku akan mencari orang yang akan dapat mengawasi dengan baik pada pokan dan perguruan bajera setah. Sementara itu, kita akan em-em persiapkan rencana yang besar itu. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun dengan tergesa-gesa telah melakukan langkah-langkah yang menurut pendapat em mereka akan berarti bagi rencana besar beberapa orang pemimpin dari kediri. Yang em mereka lakukan pertama-tama adalah menemui Seng Akuwu Kuda Paningal. Seorang akuwu yang akan bersedia em-em belantu mereka em-em motong hubungan antara pada pokan bajera selah dengan Singasari. Namun sementara itu, dua orang prajurit Sandi yang lain telah mendapat perintah untuk mengamati keadaan pada pokan itu. Mereka ditugaskan untuk em-em ngamati terutama kedua orang anak muda yang em-em impin pada pokan bajera setah. Mereka tidak akan begitu saja pergi, berkata petugas Sandi yang akan berhubungan dengan Akuwu Kuda Paninggal. Mereka harus em-em perhitungkan berbagai segi jika em-reka akan em meninggalkan pada pokannya, karena em-reka adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Sementara itu, ternyata Akuwu Kuda Paninggal, sebagaimana diperhitungkan bersedia em-em belantu kedua petugas Sandi itu. Ia sependapat bahwa em-emang sebaiknya tidak perlu menarik langsung jalur kekediri. Orang-orang yang yerekin akan tujuan perjuangan em-reka, maka orang itu tentu akan bersedia em-em menanggung akibat dari setiap langkah yang mereka ambil tanpa haru menarik garis kekediri. Demikianlah, maka Akuwu Kuda Paninggal telah em-em persilahkan kedua orang petugas Sandi itu tinggal di Pakuon. Akuwu sendiri telah em-em manggil dua orang pemimpin dari dua buah perguruan ye-ang terbaik di Pakuon itu. Aku tidak yakin bahwa satu perguruan akan dapat berhasil. Karena itu, agar tidak usah em-em ngulang lagi, aku akan menggerakkan dua perguruan ye-ang besar ye-ang sudah jelas berdiri di sisi kita, berkata Akuwu Kuda Paninggal. Itu tentu lebih baik Akuwu, berkata petugas Sandi itu, dengan demikian bajerasata akan benar-benar dihancurkan sehingga mereka tidak akan em-em berikan laporan ke Singasari apa yang telah mereka dengar. Karena jika hal ini didengar oleh Singasari dan em-em mereka mulai melakukan persiapan yang sebenarnya, maka kita justru akan terpukul. Ketika kedua pemimpin padepokan itu telah em menghadap, maka Akuwu pun telah em-em beritahukan, bahwa Akuwu akan em-em intah mereka melakukan tugas yang sangat berat. Dua buah padepokan Aku kira cukup em-em adai, berkata Akuwu Kuda Paninggal. Empu Angin, salah seorang pemimpin dari kedua perguruan itu dengan serta emerta berkata, serahkan kaya pada perguruan kami. Kami akan menghancurkan padepokan itu dan menumpas segala isinya. Tetapi empu pitrang, pemimpin ye-ang seorang lagi berkata lebih lantang, serahkan kepada Aku. Aku akan em-em impin dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kedua orang anak muda itu akan aku tangkap hidup atau mati. Akuwu Kuda Paninggal tersenyum. Katanya, Aku em-em memang menjadi bangga bahwa kalian em-em nyatakan kesediaan kalian. Tetapi tentu saja hanya seorang di antara kalian ye-ang akan em-em impin. Serahkan kepada Ku Seng Aku, berkata empu angin. Akuwu tidak akan pernah melupakan kemempuanku, sahut empu pitrang dengan serta merta. Ya, ya, jawab Akuwu Kuda Paninggal, aku akan em-em milih seorang di antara kalian. Bukan soal apa-apa. Aku ye-ang akan kemampuan kalian masing-masing. Kalian berilmu tinggi sehingga sulit untuk mengimbangi kemampuan masing-masing. Karena itu akan em-em milih kalian berdasarkan atas umur kalian. Empu angin tentu lebih tua dari empu pitrang. Karena itu, maka aku minta empu angin akan em-em impin tugas ini. Aku sama sekali tidak merendahkan empu pitrang. Tetapi seperti ye-ang aku katakan, aku hanya mengingat umur kalian. Empu pitrang mengangguk kecil. Katanya, Apa boleh buat? Nah, kalian akan em-em menjalankan tugas ye-ang aku bebankan kepada kalian. Ingat, tugas ini adalah tugas negara. Karena itu, siapa yang tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka akibatnya akan tidak menyenangkan. Bersama kalian, aku akan mengirim sekelompok petugas sandi untuk mengamati apa ye-ang terjadi dan akan selalu em-em berikan laporan kepadaku, berkata aku wukuda paningal. Kedua orang pemimpin pada pokan itu mengangguk. Empu angin dengan nada tinggi berkata, aku akan menjunjung segala tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, berkata aku wukuda paningal, biarlah petugas sandi dari kediri yang akan menyertai kalian em-em berikan sedikit kegambaran tentang tugas kalian. Prajurit sandi ye-ang bergelar sandi kecubung ungu itu pun segera em-em beritahukan tentang medan ye-ang akan em-reka. Hadapi. Tentang perguruan bajera seta dan tentang para pemimpinnya yang sangat berwibawa dan berilmu tinggi. Kau sengaja em menakut-nakuti kami, berkata empu angin sambil tertawa. Tidak, jawab kecubung ungu. Atau merendahkan kami, sahut empu piterang. Juga tidak. Tetapi apakah kalian ingin aku mengatakan yang tidak sebenarnya, sehingga kalian tidak dapat em-em nilai kekuatan ye-ang sebenarnya akan kalian hadapi? Kepura-puraan seperti itulah ye-ang sering menghancurkan kita sebelum kita mulai dengan satu tugas ye-ang besar, sahut kecubung ungu, aku adalah seorang prajurit. Aku tahu bagaimana bersikap menghadapi kekuatan lawan. Baiklah, berkata empu angin, kami berterima kasih atas keterangan yang kau berikan. Namun dalam pada itu, aku kuda paningal telah bertanya kepada empu angin, apakah petugas sandi itu sebaiknya MNI retai kalian kepada pokan bajeraseta? Orang itu pernah langsung berada di dalam padepokan itu dan karena itu, ia mampu bercerita tentang isi dari padepokan itu. Mungkin sebagai petunjuk jalan, berkata empu angin, dengan kehadirannya, maka kami tidak perlu mencari-cari di mana letak pada pokan bajeraseta. Baiklah, berkata aku kuda paningal, ia akan menyertaimu. Kau dapat berbicara tentang banyak hal dengan petugas sandi itu. Ia tahu benar garis-garis keinginan para pemimpin dikediri. Meskipun aku juga pernah berbicara langsung dengan mereka, namun petugas sandi itu adalah pengemban perintah mereka langsung. Kami sama sekali tidak berkeberatan. Tetapi kami tidak mau dicampuri, kere yang akan kami ambil untuk menghancurkan padepokan itu, jawab empu angin. Aku wenguk kuda paningal emeng angguk-angguk. Katanya kepada kecubung ungu, kau mendengar langsung dari orang-orang yang akan emeng impin pasukan menuju ke padepokan dan perguruan bajeraseta. Lakukan sebagaimana persetujuan kita kali ini. Demikianlah, maka kedua orang pemimpin padepokan itu telah eme-em persiapkan diri. Mempersiapkan orang-orangnya yang terpilih. Para cantrik di bawah pimpinan beberapa orang putut yang eme-em miliki ilmu yang mencuat lebih tinggi dari para cantrik yang lain. Pada hari yang sudah ditentukan, dua hari setelah perintah Akuwu jatuh, MAK kedua pasukan itu pun telah berangkat dari Pakuwon Sangotan. Petugas Sandi dari Kediri yang mendapat gelar Sandi kecubung ungu itu telah emeni retai mereka sebagai petunjuk jalan. Namun sebagaimana diminta oleh para pemimpin dari kedua padepokan yang terlibat petugas Sandi itu tidak boleh mencampuri kepemimpinan MPU Angin dan MPU Piterang atas para putut dan cantrik mereka masing-em asing. Perjalanan yang ditempuh oleh pasukan itu tidak satu perjalanan panjang. Mereka semula berusaha untuk tidak menimbulkan persoalan di perjalanan. Sehingga tidak ada berita yang akan menjelar mendahului pasukan itu sampai kepada pokan. Namun MPU Angin pun berkata, apa salahnya jika mereka tahu bahwa kita akan datang? Biarlah mereka bersiap dan berbenah diri. Namun mereka akan segera kami hancurkan. Bukahkah M menurut kecubung ungu jumlah kita cukup besar dan menurut perkiraannya lebih banyak dari orang-orang bajrasita? Apakah mereka tidak akan sempat minta bantuan kepada Singasari? Misalnya bertanya seorang putut. Tentu tidak. Jaraknya terlalu jauh. Untuk mendapat bantuan dari Singasari diperlukan waktu lebih dari dua hari. Seandainya seorang cantrik berkuda berangkat ke Singasari. Maka prajurit berkuda Singasari akan datang setelah pada pokan itu menjadi karang abang. Aku em emang ingin em em bakar seluruh pada pokan itu dan em memusnahkan segala isinya, jawab MPU Angin. Pututnya mengerutkan keningnya. Wajahnya em em bayangkan keragu-raguan. Namun MPU Angin berkata, persoalannya adalah persoalan yang cukup gawat. Jika persoalannya hanya menyangkut pada pokan kita dengan pada pokan bajrasita saja, maka aku tidak akan sampai sejauh itu. Tetapi persoalannya adalah persoalan yang sangat gawat karena taruhannya adalah ke diri dengan isinya. Putut itu mengangguk-angguka. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Demikian perjalanan mereka pun semakin lama menjadi semakin mendekati pada pokan bajrasita. Seperti yang dikatakan oleh MPU Angin, em mereka sama sekali tidak perlu cemas bahwa orang-orang bajrasita akan mengetahui kedatangan mereka. Mereka itu, maka tanpa ragu-ragu, pasukan yang datang dari dua pada pokan itu pun telah em em buat perkemahan untuk bermalam di tempat yang terbuka. Mereka sama sekali tidak berusaha mencari tempat yang terlindung atau tidak banyak dilihat orang. Mereka tidak tahu siapa kita dan seandainya tahu pun, kita tidak berkeberatan, berkata MPU Angin, besok kita akan meneruskan perjalanan. Kita sudah tidak terlalu jauh lagi. Kita besok akan em em buat perkemahan pula di sekitar pada pokan itu. Baru hari berikutnya kita akan menghancurkan pada pokan bajrasita. Beberapa orang putut dan cantrik mencoba untuk em em berikan beberapa peringatan tentang bahaya yang mungkin akan menirgap mereka. Bagaimanapun juga pada pokan bajrasita adalah pada pokan yang besar. Tetapi MPU Angin dan MPU Piterang menjadi terlalu yakin akan diri mereka sendiri, sehingga mereka agak mengesampingkan bahaya sebagaimana dikatakan oleh putut dan cantrik itu. Meniknangkan sekali untuk em em beri kesempatan kepada para penghuni pada pokan bajrasita untuk menjadi cemas dan ketakutan, berkata MPU Angin. Kehadiran sebuah pasukan yang besar em memang telah menarik perhatian orang-orang padukuhan. Karena itu, maka beberapa orang anak muda telah berusaha untuk melihat sendiri perkemahan itu, meskipun dari kejauhan. Sebenarnya lah em mereka em melihat satu daerah yang luas yang diperuntukkan bagi perkemahan itu. Di beberapa tempat nampak beberapa orang berkerumun sambil em em buat perapian. Satu pasukan yang besar, berkata seorang anak muda kepada kawannya, Ye Ang bersama-sama em melihat perkemahan itu dari sebuah bukit kecil teidak terlalu jauh dari padukuhan mereka. Apakah mereka mendendam kepada orang-orang Ye Ang telah em em buat padukuhan baru itu sebagaimana yang terjadi beberapa saat Ye Ang lalu desis kawannya? Mungkin. Tetapi pasukan itu terlalu besar. Jika padukuhan itu tidak minta bantuan pada pokan bajerasata, maka padukuhan itu tidak akan mampu bertahan, berkata anak muda yang pertama. Tetapi beberapa waktu Ye Ang lalu, mereka mampu mengusir orang-orang Ye Ang menyerang padukuhan itu, sahut yang lain. Pasukan yang datang saat itu tidak sebesar sekarang ini. Lihat, berapa kelompok di antara mereka em em buat perapian. Yang lain berserahkan di mana-mana, berkata anak muda yang pertama. Jadi, apa yang sebaik nih akita lakukan bertanya kawannya. Kita sampaikan hal ini kepada orang-orang di padukuhan baru itu dan sekaligus kepada pokan, jawab anak muda yang pertama. Demikianlah, bersama-sama dengan beberapa orang anak muda yang lain mereka telah pergi ke padukuhan baru yang dihuni oleh orang-orang yang semula merupakan tawanan di padukuhan bajerasata, namun yang benar-benar telah menyadari kesesatan jalan hidup em mereka dan berusaha untuk meniti jalan kembali. Bahkan di sepanjang perjalanan, mereka telah em em beritahukan kepada padukuhan-padukuhan yang mereka lewati. Beberapa padukuhan ternyata telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap peristiwa itu. Apalagi padukuhan-padukuhan yang telah mengirimkan anak-anak mudanya untuk belajar kepada pokan bajerasata. Tetapi agaknya persoalannya masih belum jelas, sehingga mereka tidak segera mengambil langkah-langkah tertentu. Seorang yang berpengaruh atas anak-anak muda di padukuhan Nia berkata, kita tidak dapat berbuat apa-apa malam ini. Besok pagi-pagi kita akan pergi kepada pokan. Namun dalam pada itu, beberapa anak muda telah menempuh perjalanan di malam hari. Mereka telah mendatangi padukuhan baru yang beberapa saat sebelumnya telah em em buat serangan dari orang-orang yang em mendendam. Mungkin mereka yang terusir dari pertempuran saat itu datang lagi em em bawa kawan-kawan em mereka, berkata anak muda itu kepada orang-orang padukuhan baru itu. Orang yang dianggap pemimpin dari padukuhan baru itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kenapa mereka masih saja em mengganggu kami di sini? Sebenarnya kami dapat menempuh jalan kita masing-masing. Kami tidak pernah mengganggu mereka, hendaknya mereka juga tidak mengganggu kami. Anak-anak muda itu hanya dapat mengangguk-angguk saja. Namun pemimpin padukuhan baru itu berkata, Ketika mereka menierang beberapa waktu yang lampau sementara kami mencoba menghadapi em mereka dengan kekuatan kami sendiri, pemimpin padepokan bajera setelah MNI esalkan hal itu. Korban ternyata cukup banyak yang jatuh. Sementara kami saat itu juga tidak terkendali lagi. Yang datang kali ini jumlah cukup besar, berkata anak muda itu. Karena itu, maka sebaiknya hal ini disampaikan kepada padepokan bajera setelah. Kami sependapat, jawab pemimpin padukuhan itu, agar kami tidak dianggap melakukan kesalahan lagi jika kami menghadapi mereka sendiri. Agaknya jumlahnya pun sama sekali tidak seimbang, berkata anak muda yang mewakili kawan-kawan mereka itu. Demikianlah, maka anak-anak muda itu pun telah pergi ke padepokan bersama dengan beberapa orang padukuhan. Mereka telah bertemu langsung dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apakah kalian dapat melihat langsung keperkemahan itu bertanya Mahisa Murti? Ya, jawab anak muda yang melihat perkemahan itu dari bukit kecil di dekat padukuhannya. Terima kasih atas pemberitahuan ini, berkata Mahisa Murti, nampaknya mereka terlalu yakin akan kekuatan mereka. Tetapi kami belum dapat MEN ngatakan apa-apa. Namun kami tahu, bahwa kami harus MEN persiapkan diri. Jika mereka berkepentingan dengan padepokan kami, MAK. Besok mereka tentu akan MEN lagi semakin dekat, berkata Mahisa Murti. Lalu katanya pula, namun kami harus sudah bersiap-siap sejak sekarang. Demikian pula padukuhan baru itu. Jika besok kita dapat mengetahui sasaran utama dari pasukan YANG besar itu, maka kita akan dapat MEN persiapkan diri baik-baiknya. Apakah padepokan ini atau padukuhan itu? Demikianlah, MAK anak-anak Muda itu pun telah minta diri. Kami akan kembali ke padukuhan kami dan ikut bersiap-siap pula. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, terima kasih. Tetapi jika YANG datang itu orang-orang yang MEN bawa dendam, kalian harus sangat berhati-hati. Anak-anak Muda itu mengangguk-angguka. Katanya, mudah-mudahan segala kesulitan dapat diatasi oleh padepokan ini. Sepeninggal anak-anak Muda itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat MEN MEN berikan perintah-perintah kepada para cantrik. Mereka harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Menurut perhitungan sekelompok orang yang tidak diketahui dengan jelas itu tentu tidak akan datang ke padepokan malam itu. Tetapi bagaimanapun juga segalanya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Lipatkan jumlah para cantrik yang berada di panggungan pengawasan. Sehingga mereka dapat berjaga-jaga bergantian, perintah Mahisa Murti. Sementara itu, semua penjagaan pun semakin ditingkatkan. Pintu-pintu butulan mendapat pengawasan, baik dari panggungan di belakang dinding padepokan, maupun dari dalam padepokan. Apalagi pintu gerbang padepokan itu. Selain padepokan itu, maka di padukuhan baru itu pun telah terjadi persiapan yang melibatkan hampir semua orang laki-laki. Bahkan mereka yang rambutnya telah berwarna rangkap, namun masih mampu eme-emegang senjata dengan kokoh, telah ikut pula berjaga-jaga. Tetapi kita jangan terpancing untuk menghamburkan tenaga tanpa arti, berkata pemimpin padukuhan itu, sebagian dari kita harus sempat beristirahat bergantian. Meskipun harus tidur di gardu-gardu. Dengan demikian maka suasana di padepokan dan di padukuhan baru itu eme-emang menjadi agak tegang. Tetapi dengan hati yang mantap penghuninya telah bersedia menghadapi segala kemungkinan untuk menelamatkan padepokan dan padukuhan mereka yang letaknya eme-emang tidak begitu jauh itu. Seperti yang diperhitungkan, maka malam itu eme-emang tidak terjadi sesuatu. Ternyata orang-orang yang berkemah itu tidur dengan nienyak semalam suntukai cewali yang bertugas berjaga-jaga. Mereka eme-embuat perapian untuk menghangatkan badan mereka. Bahkan beberapa orang di antara mereka telah sempat mengambil ketelah pohon yang ditanam di pategalan di dekat tempat mereka berkemah. Pagi-pagi orang-orang itu pun tidak bergegas meninggalkan perkemahan mereka dan melanjutkan perjalanan. Tetapi dengan senaknya mereka eme nunggu makanan eme mereka dipersiapkan oleh para petugas yang eme-emang khusus untuk itu. Baru setelah matahari naik, pasukan itu mulai bergerak meneruskan perjalanan mereka. Kita sudah tidak begitu jauh lagi, berkata petugas sandi dari kediri yang eme-em punya gelar sandi kecubung emu. Apakah tengah hari kita akan sampai? Bertanya empu angin. Tengah hari kita akan sampai? Jawab kecubung emu. Bagus, jawab empu angin. Ada kesempatan untuk melihat-lihat pada pokan itu sebelum kita menghancurkannya. Maksud emu bertanya kecubung emu. Melihat-lihat, jawab empu angin. Kecubung emu tidak bertanya lagi. Ia em mencoba eme ngerti maksud empu angin. Namun ia pun eme menangkap sikap yang akan dapat merugikan diri sendiri. Baik empu angin maupun empu piterang terlalu Ia ekin akan kemampuan diri dan kelebihan kekuatan para cantrik pada pokan mereka masing-masing, sehingga dengan demikian mereka telah merendahkan kekuatan pada pokan bajera setah. Tetapi kecubung ungu tidak merasa perlu untuk berkali-kali eme-em berikan peringatan. Ia sudah pernah eme-em beritahukan kelebihan para pemimpin pada pokan bajera setah. Dan ia menganggap bahwa itu sudah cukup. Seperti yang mereka perhitungkan, maka mereka mendekati pada pokan menjelang matahari sampai ke puncak. Beberapa orang di antara mereka mendapat perintah untuk mencari tempat berkemah yang paling baik. Ingat, besok pagi-pagi sebelum ematahari terbit kita akan bergerak. Kita akan menyerang mereka dan menghancurkannya, berkata empu angin kepada orang yang mendapat perintah untuk eme mencari tempat berkemah, karena itu, tempat berkemah itu jangan terlalu jauh dari pada pokan. Sore nanti aku sendiri akan melihat-lihat pada pokan itu sambil eme-em peringatkan agar pada pokan bajera setah bersiap-siap menghadapi seragapan kami esok pagi-pagi. Kecubungungu seakan-akan tidak peduli lagi terhadap sikap empu angin itu. Meskipun sebenarnya ia menjadi cemas. Dalam pada itu, sudah dipersiapkan sejak malam harinya, anak-anak muda dari beberapa padukuhan. Demikian matahari terbit mereka telah pergi kepada pokan untuk mencari keterangan tentang kemungkinan yang bakal terjadi. Tetapi mereka sekaligus telah eme intadiri karena mungkin mereka tidak akan kembali lebih dahulu menjelang pertempuran Iye Ang dapat saja terjadi setiap saat. Sebelum tengah hari, anak-anak muda itu eme-em asuki pada pokan. Beberapa saat lebih dahulu dari kehadiran pasukan yang akan menierang pada pokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah eme menerima mereka dengan baik. Tetapi setiap kali kedua anak muda itu selalu eme-em peringatkan bahwa mereka belum tahu siapakah yang bakal datang. Kita harus sangat berhati-hati, pesan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ternyata beberapa saat kemudian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendapat laporan, bahwa sebuah pasukan yang kuat telah berkemah tidak jauh daripada pokan itu. Mereka telah datang, berkata Mahisa Murti. Diperintahkannya beberapa orang cantrik untuk mengamati orang-orang itu. Namun dia selalu berpesan, berhati-hatilah. Kita tidak tahu, siapakah eme mereka dan kita pun belum dapat yang menduga, sejauh manakah KMM puan mereka. Baik secara pribadi maupun sebagai satu kesatuan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah eme-em berikan perintah lewat dua orang cantrik kepada orang-orang yang tinggal di Padukuhan agar bersiap sepenuhnya. Mereka harus siap untuk bergerak dengan cepat. Namun mereka pun harus eme-em berikan isyarat jika justru mereka yang menjadi sasaran. Menilik perkemahan yang mereka buat, mereka nampaknya berkepentingan dengan Padepokan ini, berkata cantrik yang eme-em berikan laporan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berdesis kepada Mahisa Pukat, nampaknya ada hubungannya dengan petugas Sandi yang terlepas itu. Ia benar-benar ingin eme-em otong laporan ya yang mungkin akan kita sampaikan tentang sikap beberapa orang pemimpin di Kediri. Apakah pasukan itu pasukan Kediri yang tidak mengenakan kelengkapan dan pertanda keperajuritan desisma Hisa Pukat? Memang mungkin. Tetapi mungkin juga tidak. Nampaknya Kediri atau katakanlah beberapa orang pemimpin Kediri tentu akan berusaha untuk mencuci tangan seandainya langkah-langkah yang diambil ini gagal, sahut Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguka. Namun ia sadar bahwa pasukan itu tentu pasukan yang kuat, karena mendukung satu usaha yang besar, eme menghapus jejak dari satu sikap yang ada di Kediri. Namun Mahisa Murti masih eme nunggu laporan orang-orangnya yang diperintahkannya untuk mengamati pasukan yang sedang berkemah itu. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyusun semua kekuatan yang ada di padepokannya. Kedua anak muda itu tidak dapat menganggap kehadiran pasukan itu sebagaimana pasukan dari penjahat yang ingin eme embalas dendam beberapa saat yang lalu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga tidak dapat menggantungkan keselamatan padepokannya kepada orang lain. Mereka harus tampil sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, karena mereka tidak akan dapat minta bantuan kepada Pakuwon Sangling atau Kesingsari. Dalam keadaan ye ang demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa bahwa hubungan mereka ye ang akrab dengan padukuhan di sekitarnya telah eme emberikan banyak arti bagi padepokannya. Dalam keadaan yang gawat, ternyata padukuhan-padukuhan ye ang merasa pernah mendapat bantuan dalam wujud apapun juga dari padepokan bajeraseta, telah ikut berusaha eme em peringan beban padepokan itu. Namun sebenarnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa sangat gelalisah dengan anak-anak muda itu. Jika ye ang datang adalah sepasukan prajurit kediri dengan tataran kemempuan yang tinggi, maka anak-anak muda itu harus mendapat sandaran kekuatan dari para cantrik ye ang terlatih. Demikian pula sekelompok cantrik yang masih baru, ye ang baru mengenal dasar-dasar olahkan huragan. Sementara itu, orang-orang ye ang tinggal di padukuhan ye ang baru telah menghimpun kekuatan pula. Meskipun tidak terlalu besar, namun mereka yakin bahwa bantuan em mereka akan berarti bagi padepokan bajeraseta. Namun mereka masih mencari kary ye ang paling baik ye ang dapat mereka pergunakan. Ketika dua orang di antara orang-orang padukuhan ye ang baru itu datang ke padepokan untuk mendapatkan perintah perinlah, maka Mahisa Murti berpesan kepada em mereka, bersiap sajalah sebaik-baiknya. Nanti malam, aku akan em em berikan petunjuk apa yang harus kalian lakukan. Sementara ini kami sedang berusaha menilai keadaan. Sebenarnya lah padukuhan itu sudah bersiap. Berbagai macam senjata telah ditempatkan di tempat yang paling mapan. Baik untuk dipergunakan maupun untuk dibawa kepada pokan. Mereka em em punyai beberapa ikat senjata cadangan. Namun mereka pun telah menyiapkan busur dan anak panah. Mungkin senjata jarak jauh itu akan berarti bagi mereka. Namun dalam pada itu, di sore hari, para petugas ye ang mengamati keadaan di panggungan di belakang dinding padepokan terkejut ketika em mereka melihat sekelompok orang yang em mendekati dinding padepokan. Mereka em memang berhenti agak jauh. Namun dengan tenangnya mereka berjalan hilir mudik di arah pintu gerbang padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Ye Ang mendapat laporan segera naik ke atas pintu gerbang. Mereka melihat orang-orang itu yang nampaknya sedang em menilai kekuatan dinding dan pintu gerbang padepokan itu. Mereka tentu bagian dari orang-orang ye ang berkemah itu, berkata cantrik ye ang telah em mengamati tempat orang-orang yang berkemah tidak jauh daripadepokan itu. Jika demikian, aku akan turun dan menemui mereka, berkata Mahisa Murti. Para cantrik termangu emangu sejenak. Mereka em menyadari bahwa langkah itu sangat berbahaya bagi kedua pemimpin. Mereka. Namun Mahisa Murti berkata, mereka juga hanya sekelompok kecil. Aku juga akan em-em bawa beberapa orang cantrik. Demikianlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bersiap-siap untuk keluar dari regol padepokannya. Mahisa semu telah dibawanya pula bersama wantilan. Namun Mahisa Amping tidak diijankan ikut keluar regol padepokan. Kau melihat saja dari atas pintu gerbang, berkata Mahisa Murti. Sejenak kemudian, maka pintu gerbang padepokan itu terbuka. Orang-orang ye ang sedang melihat-lihat dan dengan sengaja menunjukkan satu sikap yang terlalu ye ekin akan kemampuan diri, telah terkejut. Apalagi ketika mereka melihat beberapa orang keluar dari padepokan. Tidak lebih banyak dari orang-orang yang dibawanya. Empu Angin eme mandang sekelompok orang itu dengan metu yang tidak berkedip. Sementara Empu Piterang berdesis, alangkah sombongnya eme mereka. Mereka masih terlalu muda untuk menghadapi bahaya yang sebenarnya sebagaimana sekarang ini, berkata Empu Angin. Seperti kanak kehak ye yang tidak tahu, betapa panasnya bara. Aku ingin eme menangkap mereka sekarang, berkata Empu Piterang. Jangan tergesa-gesa. Kita tidak membawa kekuatan cukup. Jika para cantri itu menghambur keluar, kita akan mengalami kesulitan, cegah Empu Angin. Sementara itu kita panggil orang-orang kita, jawab Empu Piterang. Mereka belum siap, karena mereka baru akan bergerak besok pagi-pagi, jawab Empu Angin pula. Empu Piterang tidak berkata lebih lanjut. Namun terdengar gigihnya gemeretak. Sikap para pemimpin pada pokan itu benar-benar telah meninggung perasaannya. Seharusnya mereka tidak berani keluar dari gerbang pada pokannya, geram Empu Piterang kemudian. Namun dalam pada itu, Mah Isamurti dan Mah Isapuka telah eme menjadi semakin dekat. Dengan tanpa ragu-ragu, maka kedua anak muda bersama beberapa orang cantri itu berhenti hanya beberapa langkah saja dihadapan Empu Angin dan Empu Piterang. Luar biasa, desis Empu Angin. Apa yang luar biasa bertanya Mah Isamurti. Ternyata kalian adalah anak-anak muda yang sangat berani, berkata Empu Angin selanjutnya. Kenapa bertanya Mah Isamurti? Kalian eme memang terlalu sombong. Kau kira pada saat seperti ini kami tidak dapat eme bunuh kalian bertanya Empu Angin. Namun jawab Mah Isamurti benar-benar mengejutkan. Katanya, tidak. Kalian tidak dapat eme bunuh kami. Tetapi jika kami MAU, kamilah yang akan dapat eme bunuh kalian. Kami dapat mengerahkan seluruh kekuatan di padepokan ini langsung menierang kalian. Betapapun tinggi ilmu kalian, namun kalian tidak akan mampu melawan. Nah, tanpa kalian, apakah artinya pasukanmu diperkemahan itu? Tetapi kami bukan orang yang licik, yang menierang justru kalian sedang dalam kuncak kelemahan. Setan kau, geram Empu Pitrang, jika saja aku tidak mengingat harga diri, maka kalian akan menjadi lumat sekarang ini. Sebenarnya apa yang kalian maui Mah Isamurti mendahului Mah Isapukat yeang telah bergeser maju. Mah Isapukat hanya dapat eme menarik nafas panjang untuk mengendapkan hatinya yeang bergejolak. Anak-anak Muda, berkata Empu Angin, aku datang untuk melihat-lihat padepokanmu. Aku pun datang untuk eme beritahukan kepadamu, bahwa besok kami akan eme-em asuki padepokanmu dan eme-em belakar segala isinya. Membunuh segala penghuninya. Maaf, hal ini terpaksa kami lakukan, karena kami merasa wajib untuk melakukan. Kecuali jika kalian eme-emang orang-orang yeang sangat licik dan pengecut, sehingga kalian akan lari mengungsi malam nanti. Kamib tidak akan berkeberatan. Tetapi kami akan eme menutup semua jalan dari dan menuju kepada pokan ini. Tanggapan anak-anak muda itu pun sangat mengejutkan Empu Angin dan Empu Pitrang. Kedua anak muda itu teetap tenang tanpa eme menunjukkan kegelisahan dan gejolak perasaannya. Seakan-akan yang dikatakan oleh Empu Angin itu tidak lebih sebuah dasah angin didadaunan. Kau dengar kata-kataku anak muda bentak Empu Angin yang menjadi marah. Aku eme mendengar, jawab Mah Isamurti, tetapi belum saatnya eme-em belacakan dongeng bagi anak-anak menjelang tidur. Nanti jika matahari terbenam dan wajah sepi bocah telah sampai, ulangi dongeng itu. Anak-anak akan segera tertidur nih enyak. Empu Pitrang hampir tidak dapat menguasai diri. Tetapi ketika ia bergerak, Mah Isap Bukat pun telah bergerak pula. Namun ternyata Empu Angin emasih dapat eme menahan diri. Dengan nada mengancam ia berkata, Baiklah, aku akan kembali ke perkemahan. Tetapi ingat, besok pagi-pagi sekali aku sudah datang lagi untuk menghancurkan padetokanmu. Membakar semua bangunan yang ada dan eme-em bunuh semua orang di dalamnya. Tetapi Mah Isamurti tersenyum. Katanya, selamat sore kisana. Besok pagi-pagi kami menunggu kehadiranmu. Sebaiknya jangan terlalu pagi agar kami sempat makan dan eme inum. Jantung Empu Pitrang eme memang akan pecah mendengar kata-kata ye yang sangat eme nyakitkan itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena Empu Angin justru mengajaknya pergi. Di sepanjang jalan kembali ke perkemahan Empu Pitrang mengumpat-umpat sejadi-jadi nih ah. Seakan-akan tidak ada kata-kata kaotor lagi ye yang dapat diucapkan untuk melepaskan kemarahannya ye yang bagaikan menyumbat jalur pernafasannya. Tetapi Empu Angin berkata, besok aku ingin eme menangkap anak-anak itu hidup-hidup. Mereka tentu akan dapat menjadi permainan ye yang menenangkan sekali. Ya, aku setuju, berkata Empu Pitrang, aku eme merlukan mereka. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang masih berada di luar dinding padepokannya telah eme merintahkan orang-orang padukuhan baru itu untuk bersiap-siap. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat, betapa pasukan ye yang datang itu merupakan pasukan ye yang sangat berbahaya. Beberapa orang cantrik terpilih telah diperintahkan pula untuk mengamati keadaan dan eme memberikan laporan terus meneru es tidak usah eme nunggu perkembangan apapun yang terjadi. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berbicara dengan sungguh-sungguh bersama beberapa orang cantrik tertua, Wan Silan dan Mahisa Semu. Kemudian menyusul pula pemimpin dari padukuhan baru yang tumbuh semakin subur itu. Beberapa orang pemimpin kelompok anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan yang ada di padepokan itu telah diajak berbicara pula. Namun perintah ye yang keluar dari bilik pembicaraan adalah, semua orang harus segera beristirahat. Mereka supaya makan lebih awal dan kemudian tidur barang sejenak. Kita harus bersiap-siap di tengah malam, para pemimpin kelompok dari para cantrik itu eme memberikan perintah. Para cantrik itu pun menduga bahwa orang-orang yang sedang berkemah itu dapat saja bergerak di tengah eme malam. Karena itu, maka mereka harus berhati-hati. Mereka harus eme-em pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat. Namun dalam pada itu, di sebuah bangsal para pemimpin padepokan itu masih berunding dengan sungguh-sungguh. Bahkan beberapa saat kemudian, eme mereka telah berpindah ke sanggar terbuka. Mah Isamurti dan Mah Isapuka telah eme memberikan beberapa petunjuk dan peragaan, apa yang harus mereka lakukan. Bahkan ketika hari eme menjadi gelap, eme mereka telah eme memasang obor-obor untuk menerangi sanggar terbuka itu. Semua pemimpin kelompok harus memahami, berkata Mah Isamurti, kita eme miliki satu kelebihan. Kita lebih menguasai eme dan dari mereka. Sementara itu, para cantrik yang eme ngamati mereka telah dapat eme berikan laporan lebih terperinci. Agaknya mereka dengan sengaja eme biarkan perkemahan mereka diawasi. Namun ingat, setelah gelap, mereka pun tentu akan mengawasi semua jalan menuju ke padepokan ini. Mereka tidak akan eme biarkan kita mengungsi meninggalkan padepokan ini. Tetapi sekali lagi, kita lebih menguasai medan. Ketika segalanya sudah jelas, maka pertemuan itu pun telah dibubarkan. Para pemimpin kelompok kemudian kembali ke kelompok mereka masing-em asing. Namun eme mereka tidak eme beritahukan apapun juga kepada para cantrik. Apalagi sebagian dari eme mereka telah berbaring di pembaringan untuk secepatnya beristirahat. Demikian pula anak-anak muda yang datang dari padukuhan-padukuhan. Mereka telah mendapat tempat khusus untuk bermalam. Menjelang tengah malam, maka para pemimpin kelompok telah berbenah diri. Sejenaka emudian, maka mereka pun telah eme persiapkan kelompok masing-em asing. Mereka harus bersiap untuk bertempur menghadapi lawan yang harus dianggap eme punya kekuatan yang sangat besar. Selagi kelompok KL Lompok itu bersiap, maka sekelompok cantrik terpilih telah bersiap untuk menjalankan tugasnya. Tetapi mereka tidak segera berangkat meninggalkan padepokan itu lebih dahulu. Baru ketika semuanya sudah siap, maka perintah pun telah diberikan berantai. Ternyata para cantrik akan keluar dari padepokan. Mereka akan menempuh jalan yang berada di luar jangkauan pengawasan orang-orang yang ada di perkemahan. Meskipun demikian, namun beberapa orang akan bertugas untuk mendahului setiap jalur jalan yang akan ditempuh oleh para cantrik itu. Namun perintah itu pun belum jelas benar. Para pemimpin kelompok baru eme ngumpulkan dan mengatur kelompok-kelompok mereka masing-masing. Malam pun eme menjadi semakin dalam. Pengah malam pun telah dilewati. Ketika isyarat terakhir telah diberikan, maka beberapa orang pengamat khusus telah keluar dari padepokan. Mereka tidak keluar gol depan. Tetapi mereka eme eme pergunakan, tali turun dari bagian belakang padepokan. Sejenak kemudian maka mereka pun telah meniebar. Mereka eme melihat keadaan di sekitar padepokan dengan sebaik-baiknya. Mereka eme yakinkan diri bahwa jalan-jalan yang akan ditempuh oleh para cantrik tidak ada dalam jangkauan pengamatan orang-orang perkemahan. Kelebihan para cantrik dengan menguasai medan lebih baik dan orang-orang di perkemahan eme memungkinkan para cantrik yang mengamati keadaan itu melihat lingkungan dengan tuntas. Mereka dapat eme ngetahui di mana orang-orang yang datang dan mengancam padepokan mereka itu melakukan pengamatan. Seperti yang diperhitungkan, hanya jalan-jalan yang cukup pantas untuk dilalui sebuah iring-iringan sajalah yang eme mereka amati. Mereka tidak mengamati jalan-jalan setapak atau bahkan pematang-pematang sawah dan lorong-lorong pategalan. Dalam waktu yang ditentukan, maka para pengamat itu telah kembali dan eme memberikan isyarat kepada para pemimpin padepokan itu untuk mulai dengan sebuah tindakan yang sudah diperhitungkan masak-emasak. Sebenarnya lah sejenak kemudian, maka sebuah rekol butulan telah terbuka. Sekelompok kecil cantrik telah keluar dari pintu butulan itu. Sementara itu, kelompok-kelompok yang lain telah keluar pula lewat tiga pintu butulan. Malam itu para cantrik telah menempuh sebuah perjalanan pendek. Tetapi eme mereka eme memang tidak melalui jalan sewajarnya. Mereka justru telah melalui jalan-jalan setapak dan lorong-lorong di antara pategalan. Sementara itu, di depan setiap kelompok yang eme nempuh jalan berbeda telah berjalan lebih dahulu dua orang cantrik yang harus mengamati keadaan. Ketika para cantrik itu sampai di tempat masing eme asing, barulah mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Di hadapan mereka nampak perkemahan orang-orang yang telah berniat untuk eme menghancurkan padepokan dan perguruan bajera setah. Ternyata para cantrik daripada pokan itu justru telah berada di seputar perkemahan orang-orang itu-itu eme meskipun pada jarak yang masih belum terlalu dekat, sehingga belum sampai pada tangkapan pengamatan para petugas mereka. Demikian mereka berada di TMPT yang telah ditentukan, maka para pemimpin kelompok telah eme memberikan beberapa petunjuk kepada eme mereka, apa yang harus mereka lakukan. Yang akan bergerak lebih dahulu adalah sekelompok cantrik yang telah terpilih, berkata seorang pemimpin kelompok, jika mereka berhasil, maka giliran yang kemudian adalah kita. Dengan demikian beberapa saat lamanya para cantrik itu menunggu. Sementara itu, beberapa orang cantrik yang dipimpin oleh Mahisa Semu telah merayap mendekati perkemahan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan sengaja telah melepaskan Mahisa Semu yang sudah cukup lama ditempa. Sebelum dipadepokan itu, ia sudah eme ngalami latihan-latihan yang berat di sepanjang perjalanan, sehingga sekaligus menimba pengalaman. Hati-hati, pesan Mahisa Murti, kalian eme miliki pengenalan atas medan jauh lebih baik dari eme mereka. Mahisa SMUM ngangguk. Katanya, aku eme mohon kakang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta para cantrik berdoa untuk kami. Mahisa Murti menepuk bahu anak muda itu. Katanya, tentu. Setiap kali kita semuanya berdoa untuk keselamatan kita. Sejenak kemudian Mahisa Semu telah bergerak bersama sepuluh orang cantrik pilihan. Tugas mereka mengacaukan perkemahan itu. Jika mungkin mereka harus MUM bakar tempat persediaan makan dan perlengkapan mereka, yang sudah dapat diketahui tempatnya oleh orang-orang yang mengamati perkemahan itu dengan saksama. Sebelas orang telah merangkak mendekati perkemahan. Mereka MUM bawa beberapa buah obor minyak serta beberapa ikat belarak kering. Beberapa kampil biji jarak yang akan dilemparkan di tempat api yang sudah menyala. Dengan sangat hati-hati sebelas orang itu berhasil mendekati perkemahan. Mereka berputar ke arah belakang perkemahan mendekati tempat persediaan bahan makanan dan perlengkapan. Beberapa saat lagi, para petugas di dapur itu tentu sudah akan terbangun. Mereka harus menyiapkan makan bagi para cantrik kedua padepokan yang akan menyerang padepokan bajera seta itu. Demikian M. mereka berada di belakang sebuah gubuk kecil tempat mereka menyimpan bahan makanan dan perlengkapan, maka para cantrik itu pun telah MUM buat api. Dengan batu titikan dan seonggok memputaran. Dengan cepat mereka harus meniup api yang sepeletik itu sehingga menjadi besar. Seorang harus melindungi api itu sehingga tidak nampak dari lingkungan di sekitarnya. Baru ketika api itu mulai menyala dan MUM bakar sebuah obor belarak maka obor-obor minyak pun dengan cepat pula menyala. Beberapa ong-oke belarak yang diletakkan di belakang gubat kecil itu pun dengan cepat terbakar. Sementara itu, sekampil biji jarak kering telah dilemparkan pada nyala api yang mulai menjilat. Tetap ini ala api obor belarak itu tentu akan dengan cepat surut. Namun sebelum api itu surut, maka biji jarak yang dilempar itu pun telah mulai me-nyala. Demikian pula gubuk kecil itu. Namun api itu pun dengan cepat diketahui pula. Beberapa orang yang bertugas pun berlari-larian sambil berteriak-teriak. Namun beberapa orang cantrik yang lain telah mendapat tugas M.R.K. masing-masing. Empat orang di antara M.R.K. dengan tangkas telah melepaskan anak panah dari busur mereka. Para petugas yang sedang berjaga-jaga itu pun tidak sempat berteriak lagi ketika anak panah para cantrik dari Bajra setak itu mengenai dada mereka. Meskipun demikian beberapa orang yang lain pun segera telah berlari-larian pula mendekat. Namun beberapa anak panah yang M.E. nyusul telah sempat M.M. berikan waktu bagi api yang menyala itu M.M. bakar gubat kecil dan K.M. udian menjilat segala isinya. Tetapi perkemahan itu pun kemudian telah terbangun. Semua orang telah bangkit dan bergegas pergi ke TMPT api yang menyala semakin besar. Onggokan-onggokan belarak, ranting-ranting kecil yang diambil dari persediaan di perkemahan itu sendiri, beberapa kampil biji jarak yang telah kering, obor-obor minyak yang dilemparkan pula ke gubuk kecil itu dan gubat kecil itu sendiri yang terbuat dari kayu, bambu dan batang ilalang, telah M.M. buat api itu dengan cepat menjilat bagaikan ingin menggapai langit, meskipun api itu tidak akan bertahan lama. Namun jika K.M. udian api itu surut, maka semua persediaan bahan makanan dan perlengkapan bagi orang-orang yang sedang berkemah itu telah habis. Tidak ada yang akan dapat mereka makan. Minum pun mereka akan eminum air Y.M. harus mereka lakukan. Demikian api menyala semakin besar, maka pasukan para cantrik dari Padepokan Bajeraseta, anak-anak muda dari beberapa padukuhan dan orang-orang padukuhan baru itu pun mulai bergeser mendekat. Tetapi mereka belum mendapat isyarat untuk bergerak. Sementara itu, orang-orang Bajeraseta yang telah berhasil M.M. bakar segala persediaan bahan makan dan perlengkapan itu pun telah berhasil meloloskan diri. Sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa mereka mengenal medan jauh lebih baik, telah M.M. buat mereka mampu melepaskan diri dari kejaran orang-orang yang ada di perkemahan itu. M.Pu Angin dan M.Pu Piterang hanya dapat M.M. ngumpet-umpet saja. Dengan nada tinggi M.Pu Angin berkata hampir berteriak, Besok, pagi-pagi benar kita balas sakit hati kita. Para cantrik dari perguruan Y.M. dipimpin oleh M.Pu Angin dan M.Pu Piterang itu M.M. hanya dapat M.N.I. sali kelengahan para petugas, terutama para petugas di dapur. Seorang cantrik hampir tidak dapat menguasai dirinya dan menyerang pemimpin dari mereka yang berjaga-jaga di dapur malam itu. Untunglah beberapa orang kawannya sempat melerai mereka. Dalam pada itu, M.Pu Angin berteriak pula, lupakan persediaan makanan yang terbakar itu. Besok kita akan mengambil persediaan makanan yang lebih banyak dan lebih baik di padepokan. Kita tentu tidak akan pernah kelaparan. Apalagi di sekitar tempat itu terdapat banyak padukuhan-padukuhan yang akan dapat M.M. berikan beras lebih banyak dari yang kita perlukan. Pernyataan M.Pu Angin itu M.M. memang dapat M.M. buat para cantriknya menjadi tenang. Sementara itu, petugas Sandi Kediri yang ada di dalam perkemahan itu pula menjadi semakin yerekin akan kemempuan para pemimpin pada pokan bajera setah. Tanpa persediaan makanan meskipun hanya untuk esok pagi, kekuatan pasukan yang dipimpin M.Pu Angin dan M.Pu Piterang itu tidak akan M.M. miliki kekuatan utuh. Jika besok pertempuran terjadi, menjelang tengah hari, para cantrik yang dipimpin oleh M.Pu Angin dan M.Pu Piterang itu tentu sudah mulai dipengaruhi oleh perasaan lapar mereka. Mungkin perasaan lapar itu sendiri akan dapat dilupakan jika mereka menghadapi senjata terhunus. Namun kekuatan mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi jika keringat telah mengalir. Tetapi petugas Sandi dari Kediri itu telah menjadi kecewa atas tanggapan kedua orang pemimpin dari pasukan yang akan menyerang pada pokan bajera setah itu. Karena itu, maka ia pun justru telah kembali ke pembaringan. Ketika K.E. padaan sudah M. menjadi tenang serta api pun mulai susut, para cantrik telah mencari tempat untuk berbaring lagi meskipun waktunya telah hampir habis. Namun rasa-rasanya malam-malam yang dingin itu telah M.M.Bu Atmeti mereka melekat kembali. Beberapa saat kemudian, perkemahan itu telah menjadi sepi kembali. Tetapi para petugas telah mendapat perintah untuk lebih berhati-hati. Beberapa saat lagi, para penjaga itu harus sudah M.M. bangunkan semua orang di perkemahan itu. Karena tidak ada lagi yang akan dimasak dan dimakan pagi itu, maka para petugas yang seharusnya berada di dapur, harus ikut bersama para cantrik yang lain M.M. menghancurkan pertahanan pada pokan bajera setah. Sekaligus mereka akan mendapatkan bahan makanan untuk persediaan M.M. mereka selama berada di pada pokan itu. Untuk M.M. menghilangkan kejengkelan dan kemarahan, maka para cantrik di bawah pimpinan M.Pu Angin dan M.Pu Pitrang itu telah dibiarkan tertidur kembali. Menjelang fajar mereka akan dengan cepat dapat M.M. persiapkan diri, karena mereka tidak perlu lagi menunggu makanan dan minuman mereka. Saat itulah Y.A. ditunggu oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Suasana di pada pokan itu telah diwarnai dengan kecemasan, kemarahan dan dendam. Tetapi M.Pu Angin dan M.Pu Pitrang sendiri sama sekali tidak ingin tertidur kembali. Mereka meniesali apa yang terjadi. Tetapi M.M.R. tidak dapat M.M. hukum siapapun karena dengan demikian hanya akan mengurangi kekuatan pasukan itu sendiri. Namun sudah terbersit di kepala M.R. jika mereka telah berhasil menduduki pada pokan dan merebut segala persediaan makan dari perbekalan, maka Y.A. bersalah tentu akan diusut kembali dan hukuman pun tidak akan dapat dihindarkan. Sementara itu, M.Pu Angin dan M.Pu Pitrang M.M.M. biarkan orang-orangnya teridur. Mereka harus melupakan kebakaran Y.A. baru saja terjadi serta akibatnya. Nanti, demikian M.R. kebangun, maka mereka pun harus segera bersiap dan menyerang pada pokan bajera setah. M.Pu Angin dan M.Pu Pitrang tidak M.M. persiapkan peralatan apapun untuk M.M. mecahkan pintu gerbang. Mereka juga tidak M.M. bawa tampar dan tali apapun untuk M.M. manjat. Keduanya telah M.M. utuskan untuk M.M. bakar saja dinding pada pokan, terutama pintu-pintunya. Pintu gerbang dan pintu butulan. Yang M.M. mereka persiapkan adalah ranting dan kayu-kayu kering, minyak yang tersisa serta semua oncor dan obor, serta belarak. Mereka ingin M.M. balas kebakaran yang telah terjadi di perkemahan itu. M.Pu Angin dan M.Pu Pitrang telah M.M. persiapkan kelompok-kelompok yang harus melindungi kawan-kawannya yang M.M. bakar dinding yang paling lemah serta pintu-pintunya. Mereka telah dipersiapkan dengan busur dan anak panah serta lembing-lembing yang tajam. Menjelang pagi, maka semua orang di perkemahan itu telah dibangunkan. Dengan cepat mereka bersiap. Tidak ada makanan dan tidak ada M.M. inuman hangat. Semua persediaan dan peralatan telah terbakar. Dengan singkat M.Pu Angin dan M.Pu Pitrang telah M.M. berikan perintah-perintah. Beberapa orang putut yang M.M. miliki kemempuan lebih tinggi dari para cantrik segera tanggap. Beberapa orang cantrik telah ditunjuk untuk M.M. bawah kayu-kayu kering, belarak, ilalang kering, M.I. yang masih tersisa serta semua obor dan oncor. Beberapa saat K.M. mudian, maka pasukan itu telah mulai bergerak. Pasukan Y.M. telah dibekali dengan kejengkelan dan kecewa, karena sama sekali tidak ada persediaan makan dan M.M. inum. Sementara itu, Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat M.M. berikan isyarat kepada para cantrik, anak-anak muda yang bergabung dengan pasukannya serta orang-orang yang berada di padukuhan yang baru itu. Mereka harus M.M. persiapkan diri sebaik-baiknya. Justru saat pasukan lawan itu mulai bergerak. Sebenarnya lah, ketika iring-iringan itu lepas dari perkemahan dan merayap di sepanjang jalan menuju kepada pokan, maka perintah Mah Isamurti pun telah dijatuhkan. Para cantrik, anak-anak muda dari beberapa padukuhan yang bersama dengan mereka serta para penghuni padukuhan yang baru, dengan serta M.M. tak telah M.N.I. erang iring-iringan yang sama sekali tidak mengira bahwa serangan yang tiba-tiba itu akan datang. Para petugas Y.M. mengamati keadaan pun telah berada di dalam iring-iringan itu pula, sehingga mereka tidak melihat kedatangan pasukan yang tiba-tiba saja telah menyerang. Medan pertempuran Y.M. terjadi M.M. menjadi panjang. Mah Isamurti M.M. menghendaki hal yang demikian. Sementara itu, para cantriknya telah M.M. persiapkan serangan dengan care yang tidak diperhitungkan sama sekali oleh pasukan M.Pu Angin dan M.Pu Pitrang, yang jumlahnya M.M. memang lebih besar dari pasukan yang dipimpin langsung oleh Mah Isamurti dan Mahisa Pukat itu. Ketika pasukan M.Pu Angin dan M.Pu Pitrang terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba serta dengan serta merta bersiap menghadapi mereka, maka dari sisi Y.M. lain, beberapa orang cantrik yang bertugas telah menyerang iring-iringan Y.M. panjang itu dengan busur dan anak panah. Beberapa orang di dalam iring-iringan itu tidak sempat berbuat sesuatu. Punggung M.R.K. tiba-tiba saja telah tertemis anak panah. Hampir berbareng, mereka yang terkena anak panah itu pun telah terjatuh di tanah sambil berteriak kesakitan. Bahkan ada di antara mereka yang justru tidak sempat berteriak lagi. Dalam keadaan yang demikian, maka pasukan M.Pu Angin dan M.Pu Pitrang M.M. memang menjadi bingung. Mereka benar-benar tidak mengira bahwa M.M. mereka akan menghadapi serangan yang M.M. bingungkan itu. M.Pu Angin dan M.Pu Pitrang yang telah M. rendahkan orang-orang pada pokan bajerasata, tidak sempat meniesali diri. Keadaan telah menjadi sangat rumit. M.Pu Angin yang berusaha untuk mengatasi keadaan telah berteriak, jangan hiraukan orang-orang licik yang menyerang kalian dengan anak panah dari belakang. Jumlah mereka tidak banyak, M.Pu Angin yang berperisai harus berusaha melindungi diri dan kawan-kawannya. Sementara seluruh pasukan harus menghadapi serangan dari induk pasukan. Sebenarnya lah para putut telah M. meneriakan perintah itu sambung bersambung sampai ke ujung. Dengan geram para cantrik itu pun telah berlari-larian M.N.I. Ongsong serangan dari induk pasukan. Yeang dipimpin langsung oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun beberapa orang telah berusaha melindungi kawan-kawannya dengan perisai. Sementara para cantrik yang dipersiapkan oleh M.Pu Angin dan M.Pu Piterang melindungi kawan-kawannya yang akan M.M. bakar pintu gerbang telah M.M. pergunakan anak panah dan busur mereka untuk melawan serangan Yeang datang dari belakang, meskipun mereka harus bergerak mundur mengikuti gerak seluruh pasukan. Tetapi dengan demikian, maka lontaran anak panah dari pasukan M.Pu Angin dan M.Pu Piterang itu mampu menyusut tekanan para cantrik dari perguruan Bajeraseta. Sebenarnya lah yang terjadi itu telah menggetarkan jantung M.Pu Angin dan M.Pu Piterang. Ternyata anak-anak muda yang ditemuinya di muka pintu gerbang pada pokan Bajeraseta bukan hanya mampu berbicara dengan sombong dan bahkan M.M. bual untuk M. menutupi kelemahannya. Mereka ternyata M.M. miliki keberanian yang luar biasa Yeang tidak diperkirakan sama sekali sebelumnya. Bahkan M.Pu Angin dan M.Pu Piterang pun mulai M.M. pertimbangkan pendapat prajurit Sandi dari kediri yang semula dianggapnya tidak lebih dari sikap sangat berhati-hati. Menghadapi serangan Yeang tiba-tiba dan tidak diperhitungkan sama sekali itu, M.Pu Angin dan M.Pu Piterang hanya dapat meniesuaikan diri. Ternyata para cantrik dari pada pokan Bajerasela dalam keremangan Fajar telah sempat menyusun gelar yang melebar. M.Pu Angin dan M.Pu Piterang sama sekali tidak M.M. persiapkan diri untuk bertempur di tempat terbuka. Mereka sejak semula telah M.M. persiapkan diri untuk mengepung sebuah pada pokan dan menghancurkannya. Terakhir kedua pemimpin itu sepakat untuk M.M. bakar pintu gerbang pada pokan Bajerasetaya yang terbuat dari kayu yang tebal. Namun M.Pu Angin dan M.Pu Piterang M.M. perhitungkan bahwa pintu itu akan dapat dibakarnya bersama panggungan di atasnya. Demikian pula pintu-pintu gerbang butulan yang lebih kecil. Tetapi justru orang-orang pada pokan itulah Y.M. telah keluar dari sarang M.M. reka dan meniarang pasukan Y.M. sedang merayap dalam bentangan Y.M. melebar. M.Pu Angin dan M.Pu Piterang M.M. memang berusaha menyusut bentangan itu. Satu-satunya gelar Y.M. dapat dipersiapkan dalam waktu dekat adalah gelar M.Pit Neba. Gelar Y.M. memang paling sesuai dengan sifat dan watak parah. Cantrik kedua pada pokan itu. Keras dan kasar. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan kemampuan mereka secara pribadi. M.Pu Angin dan M.Pu Piterang berharap bahwa benturan yang akan terjadi, tentu akan merusak gelar lawan serta M.M. mancing mereka untuk bertempur dalam lingkaran-lingkaran pertemuran Y.M. terpecah-pecah. Sehingga akan terjadi perang berubuh. Dalam keadaan yang demikian, maka para cantrik Y.M. melontarkan anak panah dari belakang tidak akan berani menyerang mereka lagi, karena para cantrik itu tidak akan M.A.U.M.M. ikul akibat bahwa anak panah mereka akan mengenai kawan-kawan mereka sendiri. Demikianlah, maka M.Pu Angin dan M.Pu Piterang pun telah meneriakan aba-aba kepada seluruh pasukannya untuk menyerang para cantrik dari perguruan Bajraseta dengan gelar M.Pritneba. Dengan demikian, maka seluruh kekuatan pasukan itu pun telah berlari-larian sambil mengacu-acukan senjata M.M. menyerang para cantrik dari perguruan Bajraseta yang memasang gelar Wulan Tumanggal. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang melihat serangan itu pun dengan segera telah M.M. berikan aba-aba untuk M.M. ngisi gelar Wulan Punanggal itu dengan gelar Yeang lain. Gelar Jurang Grawah, justru pada saat lawan M.M. pergunakan gelar M.Pritneba. Sementara itu, ketika pasukan M.Pu Angin dan M.Pu Piterang berlari-larian M.N.I. erang, maka para cantrik yang M.M. pergunakan busur dan anak panah telah M.M. pergunakan saat Yeang pendek itu untuk M.M. ngurangi jumlah lawan M.M. mereka. Beberapa orang M.M. mang jatuh tertelungkup ketika punggung mereka tertusuk anak panah. Ketika kedua pasukan itu berbenturan, maka langit pun menjadi semakin terang. Kedua belah pihak M.M. menjadi semakin jelas, siapa-siapa Yeang mereka hadapi. Sebuah perguruan yang harus M.M. bela diri melawan dua perguruan Yeang cukup besar di bawah pimpinan M.Pu Angin dan M.Pu Piterang. Beruntunglah perguruan Bajra Setah bahwa anak-anak muda dari beberapa perguruan telah M.M. bantu M.M. pertahankan perguruan dan padepokan Bajra Setah. Demikian pula orang-orang yang telah M.M. bangunkan sebuah padukuhan baru. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak, tetapi M.M. adalah orang-orang yang M.M. miliki pengalaman Yeang luas ditambah dengan pengetahuan olahkanuragan yang lebih mapan, sehingga dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang tangguh menghadapi keadaan yang betapapun sulitnya. Ternyata M.Pu Angin dan M.Pu Piterang yang langsung turun di arna pertempuran itu, sama sekali tidak mengekang diri. Tanpa ampun, orang-orang Yeang yang menghalangi geraknya telah dilumpuhkannya. Tetapi mereka tidak terlalu lama berkesempatan untuk M.M. bantai lawan-lawannya. Dengan segera Mah Isamurti telah menghadapi M.Pu Angin, sementara Mah Isapuka telah berada di hadapan M.Pu Piterang. Meskipun kedua orang pemimpin pada pokan Yeang menyerang perguruan Bajeraseta itu telah melihat keniatan, ketangkasan berpikir dan menentukan sikap dari-dari para pemimpin perguruan Bajeraseta, namun melihat kehadiran anak-anak muda itu, keduanya masih saja menganggap mereka masih kanak-kanak. Karena itu, ketika Mah Isamurti berdiri tegak di hadapan M.Pu Angin, maka M.Pu Angin itu pun berkata, Seang kau ternyata harus mati muda. Tetapi yang terjadi itu adalah buah dari biji yang pernah kau taburkan. Jika kau tidak dengan sombong mengganggu orang lain, maka kami tidak akan datang M.M. Adilimu sekarang ini. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tidak M.M. ngerti yang kau maksud dengan ceritamu itu, jawab Mah Isamurti. Jika demikian, sebaiknya kau M.A.T. dalam kedunguanmu. Mungkin kau akan merasa lebih berbahagia karena jika kau mengerti betapa dungunya kau, maka kau tentu akan menyesal, berkata M.Pu Angin. Mah Isamurti M.M.M. tidak mengerti maksud M.Pu Angin. Karena itu maka ia pun tidak menjawab. Tetapi ia sudah M.M. persiapkan diri sebaik-baiknya untuk melawannya. Sementara itu M.Pu Piterang Yeang lebih garang dari M.Pu Angin telah bersiap pula menghancurkan Mah Isapukat. Dengan kasar ia M.M. bentak, kau anak iblis, menirahlah. Kau akan M. mendapat jalan kematian Yeang terbaik. Tetapi jika kau ingin melawan aku, maka kau akan menyesal di saat-saat terakhir dari hidupmu. Mah Isapukat M.M. memang tersinggungnya mendengar kata-kata itu. Dengan lantang pula ia M. menjawab, kenapa bukankah saja yang berlutut di hadapanku sambil menunduk? Aku akan M.M. menggal leharmu seperti M.M. menggal batang pisang. M.Pu Piterang itu menggeretakan giginya. Dengan garangnya ia pun meloncat meniarang Mah Isapukat. Senjatanya, sebuah tombak pendek telah berputar dan menyambar dalam ayunan mendatar. Namun ketika Mah Isapukat meloncat surut, ujung tombak itu telah M.M. ngejarnya. Tetapi Mah Isapukat cukup tangkas untuk menghindari kejaran ujung tombak itu. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah menjadi semakin sengit. Para cantrik dari perguruan bajera setah telah mengetrapkan gelar jurang gerawah dengan baik. Ketika benturan antara kedua pasukan terjadi, maka lapisan pertama dari gelar wulan tumangga pasukan perguruan bajera setah telah terbuka. Demikian beberapa orang lawan menyusup masuk, maka lapisan pertama itu telah menutup kembali. Sementara itu, M.A. Kapara cantrik dalam gelar emprit neba yang terserap dalam gelar jurang gerawah harus menghadapi lawan pada lapisan berikutnya. M.A. K. Sergapan Iye Ang dengan tiba-tiba saja menyerang mereka. Ketika matahari kemudian M.M. manjat semakin tinggi, maka pertempuran pun menjadi semakin seru. Ternyata di saat benturan kedua pasukan terjadi, para cantrik dari perguruan M. Pu Angin dan M. Pu Piterang telah banyak susut. Kecuali serangan anak panah para cantrik dari arah yang berseberangan induk pasukannya, M.A. K. Sergapan Iye Ang tiba-tiba dari pasukan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, telah sempat M.M. nguasai kesempatan-kesempatan pertama dalam pertempuran itu. Selanjutnya gelar tangkap pada pasukan dari perguruan Bajeraseta telah M.M. bingungkan lawan-lawan mereka pula. M. Pu Angin dan M. Pu Piterang benar-benar tidak mengira bahwa pasukannya yang dianggapnya cukup tangguh itu akan mengalami kesulitan menghadapi perguruan Bajeraseta yang dipimpin oleh anak-anak muda. Tetapi M. Pu Angin dan M. Pu Piterang masih M.M. punya satu keyakinan bahwa K.M. menangan terakhir akan ada pada mereka. Jika anak ini telah kehilangan kemempuannya untuk melawan, M.A. K. Cantrik-cantriknya akan dengan cepat dapat dibinasakannya, berkata M. Pu Angin di dalam hatinya. Namun ia M. Asih juga ingin M. menangkap M. Isamurti hidup-hidup jika mungkin. Jika aku dapat menangkapnya hidup-hidup, maka anak itu akan dapat M. menjadi permainan yang menyenangkan, berkata M. Pu Angin di dalam hatinya. Sementara itu M. Pu Angin ternyata masih belum M.M. pergunakan senjatanya. Ia masih berusaha untuk mengalahkan lawannya, tetapi tidak membunuhnya. Tetapi ternyata M. Isamurti bukan anak muda Yeang dengan mudah dapat dikuasainya. Bahkan karena M. Pu Angin masih belum bersenjata, M. Isamurti pun masih belum M.M. pergunakan senjatanya pula. Dengan tangkasnya M. Pu Angin berloncatan menierang M. Isamurti. Semakin lama semakin cepat. Ayunan tangannya rasa-rasanya menjadi semakin berat pula. Kenapa kau tidak M.M. pergunakan senjatamu bertanya M. Pu Angin. Jawaban M. Isamurti M. Emang M.M. buat telinganya menjadi merah. Katanya, tanganku lebih tajam dari pedangku. Hi, kenapa kau juga tidak bersenjata? M. Pu Angin mengeram. Namun serangannya pun M. menjadi semakin garang. Tangannya bergerak berputaran. Namun kemudian M. menebas dengan cepatnya. Jari-jarinya Y. Ang lurus merapat, M.M. atau ke arah lambung. Namun dengan tangkas M. Isamurti berloncatan menghidari serangan-serangan itu. Bahkan tiba-tiba saja dengan gerak berputar kakinya terayun M.M. nyambar ke arah kening. Jika mereka berhasil, M. A. K. D. A. tahan orang-orang Y. Ang menyerang pada pokan bajera seta itu tentu akan dengan cepat susut. Namun sebenarnya lah, bahwa jumlah pasukan Y. Ang menyerang perguruan bajera seta itu M.M. mengcepat susut. Dalam laku tangkap jurang grawah, setiap kali cantrik dari perguruan Y. Ang dipimpin oleh M. Pu Angin dan M. Pupi Terang itu hilang seorang demi seorang. Tetapi sementara itu, beberapa orang putut dalam pasukan yang M.N.I. erang perguruan bajera seta itu M.M. mengimiliki kelebihan dari para cantrik kebanyakan. Cantrik-cantrik terpilih sajalah Y. Ang harus melawan mereka agar putut-putut yang bagaikan M.M. ngamuk itu tertahan. Jika seorang cantrik tidak mampu M. menahannya, maka dua orang cantrik dari perguruan bajera seta ikan bersama-sama menghadapi mereka. Sementara itu, seorang di antara para putut Y. Ang M.M. miliki ilmu yang mulai mapan masih saja bertempur melawan Mahisa SMU. Ternyata bahwa ilmu Y. Ang T. Elah diwarisi oleh Mahisa SMU telah cukup dipergunakannya sebagai bekal untuk menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Dengan ilmu pedangnya Y. Ang mapan, maka Mahisa SMU telah menghadapinya dengan darah Y. Ang hampir menridih. Tongkat baja Y. Ang dipergunakannya sebagai senjata telah terayun-ayun mengerikan. Namun pedang Mahisa SMU pun bergerak cepat sekali. Beberapa kali benturan telah terjadi. Meskipun menghantam tongkat baja yang keras, namun pedang Mahisa SMU sama sekali tidak M. menjadi cacat, karena pedangnya itu pun telah dibuat dari besi baja pilihan. Pertempuran antara keduanya M. memang menjadi semakin sengit. Putut itu semakin lama M. menjadi semakin marah. Ia tidak dengan cepat menguasai lawannya yang M. A. sih sangat muda itu. Bahkan sekali-sekali ia justru mulai terdesak surut. Anak iblis, putut itu mengeram. Kenapa bertanya Mahisa SMU, apakah kau mulai letih? Tutup mulutmu, bentak putut itu, atau aku akan mengoiakannya. Kau tidak usah terlalu bernafsu, berkata Mahisa SMU, nikmati saja kenyataan yang kau hadapi. Bukankah kita M. miliki kesempatan yang sama? Aku bunuh kau dengan caraku, geram putut itu sambil menghentakkan tongkat bajanya. Kau atau aku, sahut Mahisa SMU, semuanya tergantung sekali kepada yang Maha Agung. Putut itu berusaha untuk M. memaksakan kemampuannya mengakhiri perlawanan Mahisa SMU yang masih sangat muda itu. Namun Mahisa SMU justru M. memanfaatkan kemarahan putut itu untuk M. mancingnya mengerahkan kekuatannya. Namun ketangkasan permainan pedang Mahisa SMU M. memang sulit untuk diatasi. Meskipun putut itu KM Udian telah sampai pada tataran tertinggi dari ilmu-nya. Di induk pasukan M. pu angin masih bertempur melawan Mahisa Murti dengan sengitnya. Keduanya adalah orang-orang yang M. miliki kelebihan Yeang bahkan di luar penalaran orang kebanyakan. M. pu angin Yeang mampu bergerak dengan kecepatan Yeang sangat tinggi itu, ternyata tidak mampu melampaui tataran kemampuan Mahisa Murti. Namun M. pu angin adalah bukan orang kebanyakan. Di saat Yeang paling gawat, maka ia pun telah mengerahkan kemampuannya Yeang tertinggi. Tetapi, Mahisa Murti pun telah meningkatkan kemampuannya pula sehingga mampu mengimbangi kecepatan gerak M. pu angin. Dengan demikian maka pertempuran di antara M. reka masih saja berlangsung dengan sengitnya. Dalam keadaan yang semakin sulit bagi pasukannya, maka M. pu angin tidak M. pu nyai pilihan lain. Ia harus dengan secepatnya menghancurkan lawannya Yeang masih muda itu dan menolong seluruh pasukannya Yeang semakin terjepit. M. pu angin mengerti bahwa satu-satu orangnya terjebak dalam gelar jurang gerawah Yeang merupakan gelar rangkapan dari gelar wulan tumanggal Yeang semakin mencengkam. Kedua ujung gelar itu rasa-rasanya menjadi semakin menjepit pasukan M. pu angin dan M. pu pi terang Yeang eme milih gelar emprit neba. Ternyata M. pu angin masih eme miliki ilmu simpanan Yeang mendebarkan. Sebagai seorang yang dikagumi dan dihormati oleh seisi padepokannya, maka M. pu angin tidak akan eme membiarkan dirinya dikalahkan hanya oleh seorang anak muda. Karena itu, maka sejenak kemudian, M. pu angin telah mengetrapkan ilmu simpanannya. Ketika M. pu angin itu semakin terdesak oleh kesulitan atas seluruh pasukannya, maka M. pu angin telah melontarkan ilmu pamungkas Nia. Mahisa Murti Yang melihat M. pu angin itu berdiri tegak di atas kedua kakinya, kemudian mengangkat tangan kanannya. Telah M. pu angin persiapkan diri pula menghadapi lontaran ilmu yang sudah diduganya. Sebenarnya lah, dari telapak tangan M. pu angin itu telah meloncat lidah api, yang menyambar ke arah lawannya bagaikan petir kecil Yeang meloncat menyambar dengan dasyatnya. Mahisa Murti Yeang telah bersiap menghadapi kemungkinan ini telah meloncat M. menghindar. Loncatan lidah api yang meskipun nampaknya hanya seleret kecil itu ternyata telah mengejutkannya. Lidah api yang tidak mengenainya itu telah menyentuh tanah dan sebuah ledakan telah terjadi. Segumpal tanah bagaikan dilempar ke udara dan runtuh menghambur di sekitarnya. Beberapa orang yang sedang bertempur di sekitarnya telah menyebab. Bukan saja orang-orang pada pokan bajerasata, tetapi juga para cantrik dari pada pokan empu angin sendiri. Dari iblis mana kau mendapatkan empuan bergerak begitu cepat, geram empu angin. Lalu katanya, tetapi bagaimanapun juga kau mampu menghindar, namun akhirnya petirku akan menyambar kepalamu hingga pecah. Mahisa Murti yang telah melenting berdiri termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa lidah api itu benar-benar akan dapat M.M. bakar tubuhnya dan barangkali M.M. ecahkan kepalanya seperti yang dikatakan oleh empu angin itu. Namun sebelum hal itu terjadi, M.A.K. Mahisa Murti tentu akan berusaha mencegahnya. Dalam pada itu, M.A.K. Mahisa Murti itu pun kemudian berkata, Kisana. Apakah yang sebenarnya dapat kau lakukan? Meskipun kau berilem urangkap tujuh, namun orang-orangmu sudah M.M. menjadi semakin tidak berdaya. Jika kau mau melihat kenyataan, maka aku kira, kita masih M.M. punya kesempatan untuk berbicara. Tetapi M.M. pu angin sama sekali tidak mendengarkannya. Sekali lagi ia mengangkat tangannya dan seleret lidah api telah meloncat menyambar. Namun M.A.K. Mahisa Murti pun cukup tangkas. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia pun telah meloncat dan berguling di tanah. Kemudian melenting berdiri. Namun sekali lagi tanah tempat M.A.K. Mahisa Murti semula berpijak bagaikan M. meledak dan M. menghamburkan gumpalan-gumpalan tanah ke udara. Para cantrik daripada pokan M. pu angin Yeang semula telah berputus asa telah bangkit kembali. Meskipun jumlah mereka telah jauh berkurang, namun bahwa pemimpin mereka telah M. melepaskan ilmu simpanannya, telah M.M. bewat para cantrik itu berpengharapan. Menurut pengertian M. mereka tidak ada orang Yeang M.M. pu angin melepaskan diri dari serangan ilmu M. pu angin itu. Menurut pengalaman para cantrik, yang terlontar dari tangan M. pu angin itu adalah inti dari arus angin yang dasyat Yeang menggumpal menyatu M.M. adat menjadi lidah api yang menggetarkan. Namun para cantrik yang sempat menyaksikan lontaran ilmu M. pu angin itu pun terkejut. Ternyata pimpinan pada pokan bajera setak itu mampu menghindarkan diri dari sembaran kekuatan ilmu M. pu angin itu. Meskipun kemudian M. pu angin mengulanginya, tetapi ilmu Yeang dasyat itu ternyata tidak menentu sasarannya. M. pu angin sendiri menjadi semakin marah. Namun justru karena itu, maka ia menjadi semakin tergesa-gesa melontarkan ilmunya sehingga bidikannya pun menjadi semakin kurang terarah. Sementara itu, medan pertempuran itu pun benar-benar telah dikuasai oleh para cantrik, dari padepokan bajera seta, anak-anak muda padukuhan di sekitarnya dan orang-orang yang tinggal di padukuhan baru. Para cantrik dari dua padepokan Yeang menierang padepokan bajera seta itu ternyata tidak berdaya lagi. Bukan saja untuk M. wancurkan padepokan bajera seta, bahkan untuk melindungi diri sendiri pun nampaknya mereka sudah mengalami kesulitan. Namun para penghuni padukuhan baru itu pun ternyata telah terkendali. Tidak seperti saat M. mereka bertempur melawan orang-orang Yeang mendendam kepada M. mereka. Bersama para cantrik dari padepokan bajera seta maka M. mereka telah berusaha untuk mengekang diri sejauh dapat M. mereka lakukan. Sementara itu, Mah Isap Pukat Yeang bertempur melawan M. putih terang telah berusaha M. M. peringatkan pula bahwa orang-orangnya telah tidak berdaya lagi. Jika kau dan saudaramu itu terbunuh, maka para cantrik dari perguruan bajera seta pun tidak akan berarti apa-apa lagi. Dalam waktu sekejap, mereka akan segera kami bantai sampai orang Yeang terakhir, berkata M. putih terang. Nampaknya kau sempat mengigau meskipun kau tidak tidur, berkata Mah Isap Pukat. M. putih terang Yeang eme rasa tersinggung telah melompat Sanibil menebas dengan ujung senjatanya. Tetapi Mah Isap Pukat dengan tangkas bergeser surut. Kau pun akan segera mati, geram M. putih terang, saudaramu tidak akan berumur sampai sepenginang lagi. Apalagi M. pu angin telah melepaskan ilmu pamungkasnya. Saudaramu tentu akan segera M. menjadi lumat. Demikian kata-kata itu selesai, terdengar ledakan ilmu M. pu angin Yeang melontarkan debu berhamburan. Sementara Mah Isamurti masih berdiri tegak beberapa langkah dari ledakan tanah yang menghambur itu. Nah, lihat, berkata Mah Isap Pukat, saudaraku masih tetap tegar. Tetapi kau tidak akan dapat bertahan, geram M. pu piterang. Mah Isap Pukat pun telah dengan sungguh-sungguh M. eme perhatikan setiap gerak lawannya yang menurut perhitungannya tentu akan segera sampai pada ilmu pamungkas Nia, sebagaimana M. pu angin. Sebenarnya lah bahwa M. pu piterang pun telah M. em pertimbangkan untuk M. em bunuh saja anak muda itu dengan ilmu pamungkas Nia. Agaknya sulit baginya untuk berusaha menangkap anak itu hidup-hidup. Sebagaimana M. pu angin pun telah melontarkan ilmu tertinggi yang dimilikinya tanpa M. em pertimbangkan lagi usaha untuk menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, ketika M. pu piterang mendapat kesempatan, maka ia pun telah M. em ngacukan teombaknya ke arah Mah Isap Pukat. Dengan satu hentakan ilmu, maka teombak itu seakan-akan telah M. em burkan api yang M. em atau ke arah tubuh Mah Isap Pukat. Mah Isap Pukat yang telah bersedia menghadapi serangan itu pun dengan serta merta telah meloncat menghindar, sehingga api yang meluncur itu tidak mengenainya. Namun Mah Isap Pukat pun mengetahui, betapa dahsyatnya serangan itu. Jika api yang M. em nyembur dan meluncur cepat itu M. em ngenainya, maka tubuhnya tentu akan M. menjadi hangus terbakar. Namun, dalam keadaan yang Gawat itu Mah Isap Pukat masih mampu menilai bahwa serangan M. pu angin nampaknya lebih berbahaya dari serangan M. pu piterang. Untuk beberapa saat Mah Isap Pukat masih berusaha mengatasi ilmu itu dengan kemampuan ilmu pedangnya. Jika serangan itu datang, maka Mah Isap Pukat telah meloncat melenting untuk menghindar. Namun tiba-tiba saja ia telah meloncat meniarang dengan pedangnya yang terjulur panjang. Tetapi ternyata sulit juga bagi Mah Isap Pukat untuk menggapai orang itu dengan ujung pedangnya. Sementara itu, pertempuran pun sudah menjadi semakin pasti. Keseimbangannya telah banyak berbah. Mah Isap Semu yang bertempur melawan seorang putut ternyata menunjukkan kemampuan ilmu pedangnya yang tinggi. Dengan demikian, maka di saat-saat terakhir, Mah Isap Semu telah berhasil mendesak lawannya sehingga pada suatu saat, putut itu tidak lagi mampu mengelakkan serangan Mah Isap Semu. Ketika pedang Mah Isap Semu terayun dengan deras menyilang, maka ujung pedang itu telah menentuh dada lawannya. Kulit putut itu pun telah terkoyak karenanya. Sebuah luka telah menganga. Namun putut itu ternyata M.M. miliki daya tahan yang sangat kuat. Meskipun dari lukanya darah telah mengalir, namun ia masih bertempur dengan sengitnya. Meniarahlah, berkata Mah Isap Semu, atau kawakan kehabisan darah. Persetan, geram putut itu, aku akan eme-emenggal leharmu. Tetapi ternyata bahwa Mah Isap Semu bergerak jauh lebih cepat dari putut itu. Mulutnya belum lagi terkatup, ujung pedang Mah Isap Semu telah menggapai tubuh itu. Meskipun putut itu meloncat mengelak, tetapi pundaknya masih juga tergores sehingga terluka. Putut itu mengumpat semakin kasar. Namun serangan Mah Isap Semu menjadi semakin menekan pula. Namun Mah Isap Semu masih juga eme-em peringatkannya kembali, masih ada kesempatan untuk meniarah. Tetapi orang itu sama sekali tidak mau eme-em nyerah. Ia ingin eme-em pergunakan saat Mah Isap Semu eme-em peringatkannya itu. Dengan serta merta ia meloncat sambil ia menebas dengan pedangnya mendatar ke arah leher. Jika pedang itu dapat mengenai sasarannya, maka Mah Isap Semu benar-benar akan kehilangan kepalanya. Serangan itu ternyata disertai dengan hentakan kekuatannya yang tersisa. Meledak dan begitu tiba-tiba. Namun Mah Isap Semu yang telah bersiaga sepenuhnya itu melihat kedatangan serangan itu. Karena itu, dengan tangkasnya, hampir di luar sadarnya, anak muda itu telah mengelak sambil merendah. Namun tangannya telah menjulurkan pedangnya justru eme-em ni ongsong loncatan tubuh lawannya yang mengayunkan senjatanya. Yang terdengar adalah jerit kesakitan. Ujung pedang Mah Isap Semu yang teracu lurus ke depan itu telah menghunjam ke tubuh putut itu justru karena dorongan tubuh putut itu sendiri. Mah Isap Semu pun kemudian dengan tangkasnya meloncat bangkit sambil menarik pedangnya. Sejenak putut itu terhuyung-huyung. Namun kemudian ia pun telah terjatuh seperti sebatang pohon pisang. Tidak bertenaga sama sekali. Mah Isap Semu termangu-mangu sejenak. Ujung pedangnya ternyata sempat menembis dada orang itu sampai ke jantung. Ketika pedang itu ditarik, maka tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Sementara itu, maka pasukan Empu Angin dan Empu Piterang benar-benar sudah tidak mampu lagi em-em pertahankan dirinya. Karena itu, maka beberapa orang dengan licik justru berusaha untuk menghindari pertempuran. Mereka justru em menjauhi para cantrik dan lawan-lawan em mereka yang lain. Bahkan kemudian, em mereka em menjadi putus asa. Namun ternyata mereka masih hei mencoba untuk menunggu sambil berusaha menilam akan diri em mereka. Jika saja empu angin dan empu piterang berhasil, maka dalam keadaan yang gawat sekalipun, mereka akan dengan cepat dapat menyapu lawan-lawan mereka. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang dikehendaki. Para cantrik bajerasata justru semakin menguasai medan yang mereka kenal dengan baik itu. Gelar Wulan Tumanggal rasa-rasanya menjadi semakin menjepit mereka. Orang-orang yang berusaha menghindari benturan kemampuan dengan para cantrik bajerasata dan bersembunyi di belakang kawan-kawan mereka yang masih em-em punya keberanian untuk bertempur, tidak mendapat tempat lagi. Karena itu, maka di luar keehendaki mereka, maka mereka berusaha untuk tetap hidup dengan em-em pertahankan diri mereka masing-em asing. Menierah sajalah, berkata para cantrik yang telah menguasai medan. Memang ada di antara mereka yang berpendapat, lebih baik menyerah daripada jantung mereka ditemis oleh ujung senjata. Tetapi hal itu sama sekali tidak dikehendaki oleh empu angin maupun empu pitrang. Dengan lantang empu angin berteriak, siapa yang berhianat akan aku bunuh bersama orang-orang daripada pokan bajerasata. Namun untuk em-em bunuh seorang lawannya yang masih muda, empu angin tidak mampu melakukannya. Serangannya dengan sambaran petir yang mendebarkan jantung itu tidak mampu mengenai sasarannya. Semakin menghentak-hentak kemarahan di dadanya, serta semakin gelisah empu angin. Karena keadaan pasukannya, maka serangannya justru menjadi semakin jauh dari sasaran. Tetapi empu angin benar-benar tidak mau berhenti. Semakin lama serangannya menjadi semakin sering. Bahkan kemudian serangannya datang susul-menyusul tidak henti-hentinya. Betapapun Mahisa Murti MM miliki KMM puan untuk menghindari serangan itu, namun jika sambaran lidah api yang meloncat dari tangannya itu datang beruntun, susul-menyusul, maka Mahisa Murti pun mengalami kesulitan pula. Ia harus meloncat, berguling, melenting berdiri dan menjatuhkan dirinya lagi. Sementara itu nampaknya empu angin itu sama sekali tidak berniat untuk meniarah meskipun pasukannya benar-benar telah dihancurkan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun tidak lagi MM perpanjang kesempatan lagi bagi empu angin. Ia sudah cukup lama menunggu, namun justru serangan-serangannya sajalah yeang menjadi semakin deras datang susul-menyusul. Dengan demikian, maka Mahisa Murti pun akhirnya sampai kepada satu keputusan untuk menghentikan serangan-serangan itu. Sementara empu angin masih aja menyerang dengan sengitnya, maka Mahisa Murti masih mencoba untuk sekali lagi berteriak, Empu, kau sudah kehabisan kekuatan. Menirahlah. Namun empu angin telah menjawab dengan lontaran ilmunya yeang garang. Serangan lidah api yeang meluncur dari telapak tangannya. Mahisa Murti masih juga harus meloncat menghindari serangan itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun serangan itu M merupakan serangan yang terakhir. Mahisa Murti benar-benar tidak MM beri kesempatan lagi kepada empu angin yang menganggap bahwa anak muda itu hanya mampu berloncatan menghindari serangan-serangannya. Ketika kemudian M pu angin M Nierangnya sekali lagi, Mahisa Murti tidak berusaha untuk menghindarinya. Tetapi ia telah MM belas serangan itu dengan serangan pula. Ketika Mahisa Murti kemudian juga M engangkat tangannya, M AK ilmunya pun telah M meloncat meluncur menyambar serangan M pu angin yeang menyambar ke arahnya. Dengan demikian, dua kekuatan ilmu telah saling berbenturan dengan dasyatnya di udara. Namun yang getarannya telah MM mental kembali MM ukul ke arah sumbernya. Mahisa Murti M emang terdorong selangkah surut. Dadanya terasa dihentak oleh kekuatan yeang besar, sehingga terasa menjadi sesak. Namun Mahisa Murti dengan cepat berusaha mengatasinya dengan daya tahan tubuhnya yang sangat tinggi. Sementara itu, yeang terjadi pada M pu angin adalah bencana yeang mengakhiri bukan saja perlawanannya, tetapi juga hidupnya. Dengan kerasnya M pu angin telah terempas beberapa langkah surut. Kemudian seakan-akan telah terbanting jatuh berguling beberapa kali. Ia hanya dapat menggeliat. Namun kemudian, nafas niap pun telah terputus di kerongkongan. Kematian M pu angin adalah satu pukulan yeang sangat pahit bagi M pu pitrang. Meskipun ia masih melawan dengan teombak pendeknya dan dengan ilmu unyah yang garang, namun Mahisa Pukat ternyata tidak dapat ditundukannya. Semburan api dari senjatanya sama sekali tidak mampu MM atahkan perlawanan Mahisa Pukat dengan ilmu pedangnya. Bahkan semakin lama ujung pedang itu menjadi semakin dekat berterbangan seperti seekor niamuk di telinganya. Mahisa Pukat MM pergunakan setiap kesempatan untuk meloncat mengurangi jarak. Meskipun setiap kali M pu pitrang berusaha M menjauh dan meniarang dengan semburan api dari ujung senjatanya, namun ia M memang tidak dapat mengatasi KMM puan ilmu pedang lawannya yang masih muda itu. Demikian serangan apinya meluncur lepas dari sasaran, maka Mahisa Pukat telah meloncat dan M ini erang dengan ujung pedangnya. Beberapa kali Mahisa Pukat berhasil menekan M putih terang sehingga tidak sempat MM pergunakan ilmunya. Namun pada kesempatan lain, ia masih mampu melepaskan diri dari libatan pedang Mahisa Pukat dan kembali meniarang dengan ilmunya yang mendenbarkan itu. Namun Mahisa Pukat masih MM punya keyakinan bahwa ia akan mampu M menghentikan perlawanan itu dengan ilmu pedangnya saja, tanpa ilmu pamungkasnya. Tetapi ternyata usaha Mahisa Pukat tidak segera berhasil. Meskipun dalam keadaan yang sulit, namun M putih terang masih juga mampu melepaskan ilmunya yang akan dapat MM bakar tubuh Mahisa Pukat. Sementara itu pertempuran yang sebenarnya sudah hampir berhenti sama sekali. Hanya sekelompok orang yang seakan-akan berniat untuk MM bunuh dirinya sajalah yang masih MM berikan perlawanan. Terutama para pengikut M putih terang. Seperti M putih terang, maka M putih terang sama sekali tidak menghiraukan ketika Mahisa Pukat MM berinya peringatan untuk meniarah. Sehingga karena itu, maka Mahisa Pukat pun menjadi jemuh untuk bertempur terus berlama lemah. Dengan demikian maka Mahisa Pukat telah merubah niatnya untuk menundukkan lawannya dengan ilmu pedangnya. Selain MM merlukan waktu yang panjang, maka jika ia lengah sedikit saja, maka ilmu lawannya akan dapat MM bakarnya. Karena itu, maka ketika beberapa kali serangan M putih terang harus dihindari dengan loncatan-loncatan panjang serta sekali-sekali M menjatuhkan diri dan berguling di tanah, maka Mahisa Pukat pun kemudian telah mengetrapkan ilmunya yang paling menggetarkan. Dengan tangkas Mahisa Pukat mengelahkan serangan terakhir M putih terang yang meluncur ke arahnya. Mahisa Pukat yang menjatuhkan dirinya itu berguling sekali. Namun tanpa bangkit lagi, diacukannya ujung pedangnya, M mengarah ke tubuh M putih terang. Seberkas sinar yang kehijau-hijauan telah meluncur dari ujung pedang itu M nyambar ke arah lawannya. M putih terang melihat serangan itu. Namun, dengan menengadahkan dadanya M putih terang tidak berniat menghindar. Bahkan dengan hentakan yang dilandasi dengan segenap kekuatannya yang tersisa serta K M empuannya pada puncak ilmunya, M putih terang M M bentur serangan itu dengan ilmunya pula. Api yang merah meni embur dari ujung senjatanya meni ongsong serangan Mahisa Pukat. Kedua kekuatan ilmu itu pun berbenturan, M putih terang bahkan sempat berteriak dengan keras Nia, kawakan menjadi lumat karenanya. Mahisa Pukat masih bertiarap sambil M ngacukan ujung pedangnya. Dilihatnya sekejap kemudian benturan yang dasyat telah terjadi, ia pun merasakan getaran dari benturan itu seakan-akan telah terpental menghantam dirinya sendiri. Namun dengan kekuatan dia tahannya, Mahisa Pukat tetap tidak tergeser dari tempatnya, meskipun nafasnya menjadi sesak. Tetapi sementara itu, terdengar teriakan yang bagaikan menghentak langit, M putih terang Y yang marah, dendam dan kecewa itu telah terlempar beberapa langkah surut. Namun getaran Y yang M M bentur dadanya seakan-akan telah meremas jantung. Ternyata M putih terang pun tidak mampu bertahan. Dadanya seakan-akan telah menjadi hangus. Karena itu, maka seperti M pu angin, maka M putih terang pun K M Udian terbaring diam. Jantungnya Y yang terbakar tidak lagi berdetak di dadanya. Dengan demikian M AK pertempuran pun telah berhenti. Satu dua orang cantrik kedua orang yang terbunuh itu, masih saja dengan mengamuk sejadi-jadi Nia, justru dengan tekat untuk mati bersama-sama guru mereka. Namun sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun benar-benar telah berhenti. Beberapa orang justru tertawan. Namun dalam keadaan Y yang terakhir, justru ketegangan mencengkam di saat-saat kedua pemimpin pada pokan yang menyerang perguruan bajera setelah itu terbunuh, di samping orang-orang Y yang sengaja MMB bunuh diri untuk MMB lah kematian pemimpin mereka, ternyata ada juga di antara para cantrik Y yang sempat melarikan diri. Di antara mereka yang hilang dari pertempuran adalah petugas Sandi dari kediri yang disebut kecubungungu. Ternyata petugas Sandi itu M memang licin. Ia masih mampu melepaskan diri dari tangan para cantrik di padepokan bajera setelah itu. Apalagi ia M memang sudah MM perhitungkan, bahwa kesombongan M pu angin dan M pupi terang akan meniarat mereka ke dalam kesulitan. Bahkan kemusnahan. Dalam pertempuran itu, ternyata beberapa korban M memang telah jatuh. Seperti yang terdahulu, maka di antara anak-anak muda Y yang dengan sukarela MMB bantu pada pokan bajera setelah itu pun telah jatuh korban pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat menundukkan kepala mereka. Dengan nada dalam Mahisa Murti berkata, Apa yang dapat aku katakan kepada keluarga M mereka yang gugur? Dahulu aku pernah mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas pengorbanan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan itu. Apakah sekarang aku cukup mengulangi pernyataan terima kasih itu? Sementara itu, keluarga mereka benar-benar telah gugur di padepokan ini? Kita saling MM merlukan, berkata salah seorang di antara pemimpin anak-anak muda dari padukuhan itu. Karena itu, maka kita M memang saling MMB bantu dan saling berorban. Pengorbanan apa yang pernah kami berikan kepada kalian dasis Mahisa Murti? Kami M mendapat banyak sekali ilmu dan pengetahuan dari padepokan ini M meskipun kami tidak menyatakan diri sebagai cantrik dari perguruan bajera setelah. Tetapi kami merasa bahwa kami adalah keluarga dari padepokan bajera setelah. Sehingga dengan demikian kami M memang wajib untuk ikut MM pertahankannya. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi pengertian semacam itu telah didengarnya sejak semula, mereka ikut dalam kegiatan padepokan bajera setelah. Tetapi sudah tentu tidak harus dibayar dengan jiwa mereka. Untunglah bahwa sebagian besar korban di antara anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan itu hanya terluka. Namun ada juga yang ternyata telah gugur di pertempuran. Meskipun hanya tiga orang. Sedangkan Ye Ang terluka cukup parah empat orang, sedangkan yang terluka ringan terdapat dua belas orang. Jumlah cantrik padepokan Ye Ang menjadi korban M memang lebih banyak. Tetapi itu adalah M memang tanggung jawab mereka untuk M memang pertahankan perguruan mereka. Dengan wajah murung Mahisa Murti itu berdesis di telinga Mahisa Pukat, jika hal seperti ini sering terjadi, maka orang-orang padukuhan di sekitar padepokan ini akan mengutuk kehadiran padepokan ini, karena setiap saat ada saja anak-anak muda mereka Ye Ang terbunuh. Kita harus berusaha bahwa jika terjadi benturan kekuatan di waktu-waktu mendatang, kita tidak usah M-M biarkan anak-anak muda itu berada di padepokan, berkata Mahisa Pukat, kita berterima kasih atas kesediaan mereka. Tetapi M mereka tidak seharusnya gugur dalam pertempuran seperti ini. Mereka masih muda sehingga mereka merupakan harapan bagi keluarga mereka. Agak berbeda dengan keadaan kita yang M memang telah bulat menirahkan diri bagi sebuah perguruan. Mahisa Murti M M ngangguk-angguka. Namun sekali lagi ia harus menemui orang tua anak-anak muda Ye Ang menjadi korban. Yang gugur, maupun yang luka-luka. Sementara itu, para cantrik pun menjadi sibuk. Mereka harus M mengumpulkan kawan-kawan M mereka Ye Ang terluka dan yang telah gugur. Demikian pula orang-orang yang tinggal di padukuhan Ye Ang baru itu. Selain itu, para cantrik pun harus M mengurus orang-orang yang menirah. Tetapi juga di antara lawan mereka yang terbunuh dan terluka. Hari itu seisi padepokan M memang menjadi sibuk. Baru menjelang tengah malam kesibukan mereka berkurang. Namun M mereka masih harus mengawasi para tawanan yang hampir kelaparan, sekaligus meniediakan makan dan minum buat mereka. Jika mereka sempat makan sebelum bertempur, mungkin tenaga mereka akan jauh lebih besar dari yang kita hadapi hari ini, berkata salah seorang cantrik yang ikut M M bakar persediaan makanan dan perbekalan pasukan yang hendak menyerang pada pokan bajeraseta itu. Ya, terutama setelah matahari M mencapai puncak langit, jawab kawannya. Sebenarnya lah bahwa tanpa persediaan makan dan minum menjelang pasukan itu berangkat ke medan, ternyata pengaruhnya cukup besar bagi ketahanan pasukan. Namun dalam pada itu, ketika sebagian besar dari para cantrik beristirahat, maka Mahisa Murti dan Mahisa Puka Tengah M M bericarakan persoalan yang mereka hadapi. Keduanya menyadari, bahwa kehadiran pasukan itu tentu ada hubungannya dengan pendengaran mereka atas sikap kediri sebagaimana dikatakan oleh petugas Sandi yang akan M M bunuh kawannya sendiri itu. Kita tidak dapat cukup bahan dari orang-orang yang tertawan, berkata Mahisa Puka Tengah M mereka ketahui adalah pemimpin mereka masing M asing. M pu angin dan M pu pitrang. Selebihnya mereka tidak tahu apa-apa. Ya, meskipun satu dua di antara mereka sadar atau tidak sadar telah mengatakan hubungan antara serangan M mereka dengan sikap kediri. Tetapi yang M mereka ketahui M emang terlalu sedikit, jawab Mahisa Murti. Sekarang, bagaimana sikap kita selanjutnya? Apakah kita tidak akan melaporkan hal ini kepada Singasari? Tetapi jika kita pergi ke Singasari, bagaimana dengan padepokan ini sepeninggal kita? Atau seorang dari kita pergi ke Singasari, yang lain menunggui padepokan ini, berkata Mahisa Pukat. Mungkin itu adalah satu-satunya jalan, jawab Mahisa Murti, salah seorang dari kita pergi ke Singasari. Baiklah, desis Mahisa Pukat, biarlah aku pergi ke Singasari. Kau tinggal di sini, menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Namun jika terjadi sesuatu, padepokan ini tidak kosong sama sekali. Mahisa Murti mengangguk-anggukah. Katanya, berapa orang kau perlukan untuk menirtaimu dalam perjalanan ke Singasari? Aku hanya M emmerlukan Mahisa semu. Biarlah ia ikut pergi ke Singasari. Sementara paman Wancilan dapat kau jadikan kawan berbincang-bincang di samping para cantrik yang sudah dianggap eme memiliki wawasan ia yang cukup luas, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu emangu. Rasa-rasanya em emang sulit untuk melepas Mahisa Pukat hanya dengan Mahisa semu pergi ke Singasari justru dalam keadaan ia anggawat itu. Namun agaknya Mahisa Pukat sudah eme memulatkan hati untuk melakukannya. Ia em menolak ketika Mahisa Murti menawarkan beberapa orang cantrik terpilih untuk eme niertai perjalanannya. Semakin banyak orang akan semakin menarik perhatian, jawab Mahisa Pukat. Namun akhirnya Mahisa Murti berkata, sebaiknya kau em em bawa sepasang pedang kita. Jika sepasang pedang itu menyatu, maka kekuatannya akan bertambah. Demikian pula jika kau pergunakan sebagai pintu lontaran ilmu-mu. Mahisa Pukat termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, kau em em merlukannya. Agaknya pada pokan ini masih saja dientai oleh kekuatan-kekuatan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mahisa Pukat berkata, agaknya di perjalanan aku akan lebih aman daripada kau yang tinggal di padepokan. Mahisa Murti em emang tidak memaksa Mahisa Pukat untuk em em bawa sepasang pedang. Agaknya Mahisa Pukat eme rasa bahwa ia cukup em em bawa sebuah saja dari sepasang pedang itu. Akhirnya kedua anak muda itu em em utuskan bahwa Mahisa Pukat dan Mahisa Semu akan pergi ke Singasari berselang sehari. Setelah segala sesuatunya diselesaikan. Sebenarnya lah di hari yang sudah ditentukan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun telah siap untuk berangkat. Bukan saja siap dengan segala macam bekal yang diperlukan. Tetapi juga siap untuk melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Satu hal yang jarang terjadi bahwa Mahisa Pukat akan melakukan tugasnya tanpa Mahisa Murti. Demikian pula sebaliknya. Namun keduanya sadar bahwa mereka tidak akan dapat selalu bersama-sama. Pada suatu saat Maka em reka em emang harus melakukan tugas yang berbeda em meskipun untuk kepentingan bersama. Mahisa Semu emang merasa bangga bahwa ia mendapat kepercayaan untuk bersama-sama dengan Mahisa Pukat melakukan tugas yang penting. Namun Mahisa Semu pun sadar bahwa ia harus ikut bertanggung jawab agar tugasnya dapat berhasil dengan baik. Sebelum matahari terbit, maka keduanya telah meninggalkan pada pokan. Mahisa Murti, Wan Tilan dan para cantrik melepaskan mereka sampai ke Rekol. Dalam keremangan pagi keduanya berpacu menembi skabut ia yang turun perlahan-lahan menjelang matahari terbit di sebelah timur air. Demikian keduanya hilang dari pandangan mereka ia yang berdiri di regol pada pokan, maka pintu gerbang pada pokan itu pun telah ditutup kembali. Mereka yang tinggal di pada pokan hanya dapat berdoa, semoga perjalanan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Sementara itu, kedua orang anak muda yang meninggalkan gerbang pada pokan itu meluncur seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Mereka berpacu di sepanjang jalan, meskipun tidak terlalu kencang agar kuda mereka tidak cepat menjadi letih. Namun demikian, maka keduanya telah eme milih jalan yang tidak terlalu ramai agar perjalanan mereka tidak banyak mendapat hambatan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa mereka akan menempuh jalan yang panjang. Di saat Mahisa Pukat dan Mahisa Semu berpacu di atas punggung kudanya, maka Mahisa Murti masih saja sibuk dengan para cantrik yang terluka. Bahkan anak-anak muda padukuhan di sekitar pada pokan itu yang terluka masih pula dirawat di pada pokan itu agar mereka mendapat pengobatan yang baik dan teratur. Sedangkan di antara mereka yang terluka adalah para cantrik dari kedua pada pokan Yeang telah menyerang pada pokan Bajeraseta itu. Namun Mahisa Murti berharap bahwa para tawanan itu akan dapat bersikap lebih baik dari para tawanan yang terdahulu, Yeang terdiri dari para penjahat Yeang M. mendendam. Sedangkan para penjahat itu pun ternyata mampu dijinakannya. Sehingga karena itu, maka Mahisa Murti pun berharap bahwa para cantrik itu pun akan dapat dijinakannya pula. Ketika kemudian matahari menjadi semakin tinggi, Mahisa Pukat telah menjadi semakin jauh. Mereka telah berada di lingkungan yang tidak banyak mereka kenal. Namun Mahisa Pukat sebagai pengembara tidak akan menjadi bingung dan kehilangan arah. Di tengah hari saat matahari ada di puncak langit, maka keduanya telah beristirahat di sebuah kaedai Yeang cukup besar di sudut sebuah pasar Yeang ramai. Meskipun matahari sudah tepat berada di atas kepala, tetapi M. asih saja ada orang yang keluar masuk pasar itu. Tetapi semakin lama M. emang menjadi semakin jarang. Orang-orang Yeang berjualan pun mulai M. embenahi barang-barang dagangannya. Namun demikian kedai itu masih banyak dikunjungi orang. Mahisa Pukat dan Mahisa Sembu ternyata mendapat kedai yang pelayanannya cukup baik. Kuda mereka pun mendapatkan M. inum air jernih dan M. mendapat rumput yang segar. Tetapi selagi mereka meneguk minuman hangat yang telah dihidangkan oleh pelayan kedai itu serta mulai M. inyiwapi mulut mereka dengan nasi yang masih hangat pula, M. mereka dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang Yeang M. emasuki kedai itu. Seorang anak muda dengan pakaian yang lebih baik dari orang kebanyakan diiringi oleh tiga orang pengawalnya. Sikap anak muda itu juga menunjukkan bahwa ia M. emiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Sebenarnya lah beberapa orang yang sudah ada di kedai itu sering tak bangkit berdiri sambil M. embungkuk hormat. Mahisa Pukat dan Mahisa Sembu yang tidak mau menimbulkan persoalan telah bangkit pula sebagaimana orang lain serta M. embungkuk hormat pula. Tanpa M. menghiraukan orang-orang yang menghormatinya, anak muda itu pun telah mengambil tempat di tengah-tengah bersama ketiga orang pengawalnya. Dengan tergopoh geopoh pelayan kedai itu M. mendekatinya menunggu perintah anak muda itu. Yang M. emberikan pesanan kepada pelayan itu ternyata bukan anak itu sendiri. Tetapi seorang di antara para pengawalnya berkata, Bukankah kakak sudah terbiasa dengan kesenangannya? Nah, berikan semangkuk wedang asam. Ingat, jangan terlalu asam. Gulanya gula aren. Bukan gula kelapa. Mengerti? Ya, yakisanak, jawab pelayan itu. Kemudian tiga mangkuk wedang seru untuk kami bertiga, berkata orang itu pula. Ya, yakisanak. Tetapi apakah aku juga harus menyediakan makan bertanya pelayan itu? Pengawal itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah anak mas ingin makan? Ya, jawab anak muda itu pendek. Orang itu emeng angguk-angguka. Katanya kemudian kepada pelayan kedai itu, ya. Seperti biasanya. Nasi hangat. Jangan diberi sayur atau lauk yang pedas. Daging ayam yang basah atau yang kering bertanya pelayan itu. Kau sudah tahu kebiasaannya, desis pengawal itu. Jeroan basah, berkata pelayan itu. Nah, ternyata kau masih emeng ingatnya, jawab pengawal. Itu. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Sempat emeng perhatikan sejenak. Tetapi tidak ada emasalah apapun yang terjadi. Anak muda yang nampaknya terhormat itu pun tidak berbuat apa-apa kecuali duduk dia menunggu pesannya. Para pengawalnya tidak menunjukkan sikap yang menarik perhatian. Seorang dari antara para pengawal itu berpesan eminuman dan makanan secara wajar. Sementara itu pengawalnya itu pun berkata, jangan lupa. Kami pun ingin makan. Tiga mangkuk nasi dengan sambal. Dendeng ragi dan lalapan. Inat? Ya. Ya kisana, pelayan itu mengangguk-angguk. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak em-em perhatikan mereka lagi. Biasa saja. Tidak ada yang menarik perhatian. Orang-orang lain yang ada di kedai itu pun nampaknya tidak em-em berikan perhatian khusus kecuali saat anak muda itu masuk. Mereka berdiri dan menghormat. Termasuk Mahisa Pukat. Tetapi yang menarik perhatian Mahisa Pukat justru orang-orang yang ada di kedai itu satu-satu telah meninggalkan tempat duduk mereka. Seorang demi seorang telah em-em belayar makanan dan minuman mereka untuk seterusnya bangkit berdiri dan melangkah keluar lewat pintu samping. Bahkan KM Udian Kedai itu menjadi hampir kosong karenanya. Dua orang yang telah berhenti di depan pintu pun mengurungkan niatnya untuk masuk. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu yang masih makan itu pun saling berpandangan sejenak. Namun karena mereka tidak tahu kenapa hal itu terjadi, maka mereka masih saja melanjutkan makan dan em-inum. Sesaat kemudian, maka pelayan Kedai itu pun telah menghidangkan pesanan anak muda dengan ketiga pengawalnya. Minuman dan makan. Mereka nikmati pesanan mereka itu tanpa mengheraukan keadaan di sekitarnya. Anak muda itu ternyata bukan anak muda yang banyak tingkah. Ia terima saja minuman dan makan yang dihidangkan oleh pelayan Kedai itu. Nampaknya pelayan itu pun telah terbiasa dengan kesukaan anak muda itu. Namun yang Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menjadi heran, pelayan itu kemudian telah menghidangkan minuman pula kepada mereka tanpa diminta. Tetapi sebelum Mahisa Pukat dan Mahisa Semu bertanya, pelayan itu telah berbisik, akan terjadi kerusuhan di sekitar tempat ini. Kenapa desis Mahisa Pukat? Anak muda itu datang untuk eme menuhi tantangan sekelompok anak muda yang lain, jawab pelayan itu. Siapakah anak muda itu bertanya Mahisa Semu perlahan-lahan. Putera kibuyut, jawab pelayan itu. Lalu katanya pula sambil eme mengungut mangkuk-mangkuk yang kotor, lawannya anak muda saudagar yang kaya dari kabuyutan sebelah. Daerah ini adalah daerah perbatasan. Apakah soalnya bertanya Mahisa Semu? Kedua-duanya masih muda. Kedua-duanya mencintai gadis yang sama. Tanpa sepengetahuan gadis itu, eme mereka bertaruh di perbatasan ini, jawab pelayan itu, karena itu orang-orang lain eme memilih telah menyingkir. Mahisa Pukat masih ingin bertanya lagi. Tetapi pelayan itu sudah menjadi gelisah. Dengan cepat ia benahi mangkuk-mangkuk kotor dan bahkan emangkuk eme inuman kedua anak muda itu eme mesi pun masih belum dihabiskan. Tetapi eme mereka sudah diganti eme inuman yang baru. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat berbisik di telinga Mahisa Semu, apakah mereka hanya berempet? Mahisa Semu justru ingin melihat apa yang telah terjadi. Karena itu maka katanya, kita duduk saja di sini. Ternyata Mahisa Pukat mengangkuk kecil. Namun dalam pada itu, salah seorang pengawal anak muda itu tiba-tiba saja berkata, yang dikatakan oleh pelayan kedai itu eme memang benar anak-anak muda. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu terkejut. Ternyata orang itu mengerti apa yang diberitahukan oleh pelayan itu. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Semu eme mandang pelayan yeang eme bawa mangkuk eme mangkuk kotor itu, nampak bahwa pelayan itu pun terkejut. Tetapi pengawal anak muda itu berkata, meskipun aku tidak mendengar apa yang kalian bicarakan, tetapi menilik sikap kalian, maka aku tahu bahwa pelayan itu eme beritahukan, bahwa kami sedang menunggu orang yang menantang kami. Agaknya pelayan itu juga minta kalian meninggalkan tempat ini agar kalian tidak terlibat. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak eme menjawab. Sementara orang itu berkata selanjutnya, jika kalian tidak ingin eme ngalami kesulitan, sebaiknya kalian eme memang menyingkir. Orang-orang yang menantang kami adalah orang-orang yang kadang-kadang tidak sempet berpikir panjang. Karena itu, aku pun sependapat dengan pelayan itu, tinggalkan tempat ini jika kalian sudah eme rasa cukup makan dan eme inum. Mahisa Pukat dan Mahisa Semu justru menjapat kesan yang baik pada orang-orang itu. Anak muda itu eme memang agaknya tidak peduli kepada keadaan di sekitarnya. Tetapi mungkin karena ia terlalu manja atau sedikit sombong. Tetapi ia bukan orang yang sering eme buat kesulitan pada orang lain. Karena itu, Mahisa Pukat pun eme menjawab, terima kasih kisana. Tetapi perkenankan kami menghabiskan eme inuman kami. Silahkan. Kami eme memang tidak eme ngusir kalian, jawab pengawal itu, tetapi kami tidak mau menieret kalian dalam. Kesulitan karena kalian tidak tahu menahu persoalan yang sedang kami hadapi. Terima kasih kisana, jawab Mahisa Pukat. Di luar dugaan, anak muda itu justru telah bangkit dan melangkah mendekati Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Bahkan ia pun telah duduk bersama mereka. Sebenarnya aku tidak menghendaki penilesaian care ini, berkata anak muda itu. Apa yang terjadi di luar sadarnya Mahisa Pukat telah bertanya. Persoalan yang sebenarnya eme malukan. Seorang gadis. Tetapi aku pun merasa malu jika tantangannya tidak aku terima. Ia eme menantang aku berkelahi. Siapa yang kalah harus eme inggir, jawab anak muda itu. Lalu katanya, tetapi jika hal ini diketahui gadis yang sama-sama kami cintai itu, maka aku justru eme menduga, bahwa gadis itu akan eme meninggalkan kami berdua. Sebaiknya kau abaikan saja tantangan itu, berkata Mahisa Pukat. Mereka akan menghina aku. Bukan saja aku, tetapi seluruh anak muda di kabuyutanku, karena aku adalah anak kibuyut yang dianggap eme wakili semua anak-anak muda di seluruh kad buyutan. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia eme memang tidak dapat melihat kemungkinan lain kecuali menerima tantangan itu. Namun dalam pada itu, seorang pengawalnya telah mendekatinya sambil berkata, Marilah, duduklah di sana agar anak-anak muda itu tidak terlibat. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya sambil bangkit berdiri, hati-hatilah. Tetapi sebaiknya kau menyingkir. Terima kasih. Nanti jika minumku habis, jawab Mahisa Pukat. Anak muda itu tidak menghiraukannya lagi. Tetapi ia kembali duduk di tengah-tengah kedai itu. Di tegupnya eme inumannya yang masih tersisa. Namun KM Udianya duduk saja sambil eme memandang kekejauhan. Tetapi mereka terkejut ketika tiba-tiba muncul dari pintu samping seorang bertubuh tinggi tegap eme eme bawa tongkat baja yang kehitam-hitaman. Ternyata kau datang, geramnya. Anak muda itu berpaling. Dahinya berkerut. Katanya, di mana anak itu? Ia ada di sebelah. Ia sudah menunggu, jawab orang bertubuh tinggi tegap itu. Anak muda itu tidak menunggu lagi. Ia pun segera bangkit dan melangkah keluar kedai itu lewat pintu samping. Mahisa Pukat dan Mahisa semu pun telah beringsut pula. Mereka eme eme bayar makanan dan eme inuman eme mereka. Kalian akan ke mana bertanya pelayan kedai itu? Melihat, jawab Mahisa Pukat. Jangan. Lebih baik kau eme ini ingkir saja. Kau jangan main-main dengan persoalan seperti ini. Mungkin anak kibuyut itu tidak berbuat apa-apa atas kalian. Tetapi para pengawal anak saudagar itu sering berbuat aneh-aneh di sini, jawab pelayan itu. Tetapi Mahisa Pukat menjawab, terima kasih. Tetapi kami ingin melihat apa yang terjadi. Kami eme emang tidak akan ikut campur. Pelayan itu tidak mencegah eme mereka lagi. Sementara Mahisa Pukat dan Mahisa semu telah masih di dalam kedai, tetapi di depan pintu samping. Ternyata seseorang telah eme eme indahkan kuda eme mereka ke sebelah lain. Agaknya tempat itu akan dipergunakan untuk melakukan perkelahian antara kedua orang anak muda. Ternyata yang disebut anak saudagar kaya itu eme emang seorang ye yang berwajah keras. Juga masih muda. Sambil tersenyum ia eme langkah kaya tengah-tengah halaman samping yang agak luas. Ternyata kau juga laki-laki, katanya. Anak kibuyut itu tidak eme menjawab. Ia masih berdiri saja eme memandangi anak muda yang eme menantangnya itu. Hi, kau sudah menjadi tuli atau bisu geram anak kisaudagar itu. Anak kibuyut itu tidak menyaut. Namun justru karena itu, maka anak saudagar itu eme menjadi marah dan berkata, Baik, kalau kau tidak dapat lagi mengatakan sepatah katapun, Maka kau akan meniesal, karena kau tidak dapat eme memberikan pesan apapun juga kepada pengawal-pengawalmu. Anak kibuyut masih tetap berdiam diri. Namun tiba-tiba ia bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Satu kakinya maju setengah langkah. Kedua tangannya bersilang di depan dadanya sambil sedikit merendah pada lututnya. Anak iblis, geram anak saudagar kaya di kabuyutan sebelah, kau kira kuasa ayahmu dapat menolongmu. Anak kibuyut itu justru maju selangkah sambil eme mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sikap itu eme membuat anak saudagar kaya itu gelisah. Namun kemudian tiba-tiba anak saudagar itu telah menyerang dengan kakinya. Tetapi anak kibuyut sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu ketika serangan itu datang, maka anak kibuyut itu dengan cepat dapat mengingkarinya. Bahkan ia tidak saja bergeser menyamping. Namun tiba-tiba saja ia meloncat maju sambil mengayunkan tangannya mendatar ke samping. Tetapi anak saudagar itu pun telah mampu mengelak pula. Dengan demikian, maka perkelahian di antara kedua orang anak muda itu dengan cepat telah berkembang. Keduanya mengerahkan kemampuan masing eme asing. Semakin cepat perkelahian itu berlangsung, maka yang menang akan eme rasa semakin dihormati oleh anak-anak muda dari kedua kabuyutan itu. Namun siapakah yang menang dan siapakah yang kalah masih belum nampak jelas. Keduanya masih saling eme ni erang dan saling menghindar. Tiga orang pengawal anak kibuyut eme eme perhatikan perkelahian itu dengan seksama. Sementara itu sesuai dengan tantangan anak saudagar itu, pengawal anak saudagar itu juga tiga orang. Termasuk seorang yeang bertubuh raksasa. Sejenak keduanya tenggelam dalam perkelahian yeang sengit. Keduanya masih muda. Keduanya eme eme miliki bekal ilmu yang mapan sehingga dengan demikian maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Dalam kekalutan gerak, maka masing eme asing telah mampu mengenai tubuh lawannya. Namun pukulan sisi telapak tangan anak kibuyut itu telah mampu eme menggoyahkan pertahanan anak kisau dagar, sehingga hampir saja anak kisau dagar itu jatuh terjerembap. Namun ternyata ia cukup tangkas. Ia justru telah menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali. Tetapi dengan tangkas pula ia pun telah melenting bangkit berdiri. Anak kibuyut ternyata telah eme eme burunya. Tetapi lawannya sudah siap menghadapinya. Pertempuran pun telah berlanjut. Keduanya benar-benar mengerahkan segenap kemampuan eme mereka. Dengan penuh kebencian masing-masing telah berusaha untuk eme menangkan perkelahian itu. Tetapi semakin lama ternyata ketahanan tubuh anak kibuyut itu nampak lebih baik. Keduanya yang eme miliki kemampuan yang seimbang itu, telah terpengaruh oleh kelebihan daya tahan tubuh anak kibuyut itu. Karena itu, maka keseimbangan perkelahian itu pun telah berubah. Jika semula keduanya saling eme ni erang dan saling eme em pertahankan diri dengan seimbang, lambat laun maka anak kisau dagar itu mulai bergeser beberapa langkah surut. Dia tahan anak kibuyut bukan saja eme empu mengatasi perasaan sakit dan lelah, namun juga mampu bertahan untuk berkelahi dengan kekuatan dan tenaga yang hampir tidak berubah. Keringat yang mengalir dari tubuhnya tidak eme em pengaruhi kekuatan dan kemampuannya. Karena itu, ketika ketahanan tubuh lawannya mulai mengendor, kekuatan dan kemampuan anak kibuyut itu seakan-akan telah meningkat. Anak kisau dagar itu sempet mengumpet-umpet. Namun tiba-tiba saja suaranya terputus. Ternyata bibirnya telah tersentuh tangan anak kibuyut yang menyerangnya dengan tiba-tiba. Untunglah bahwa sentuhan itu tidak mengakibatkan giginya berpatahan, meskipun terasa sedikit sakit. Para pengawal anak kisau dagar dan pengawal anak kibuyut yang masing-masing berjumlah tiga orang eme emang menjadi tegang. Tetapi setiap kali ketiga orang pengawal anak kibuyut itu bersorak kegirangan jika tangan anak kibuyut itu mengenai tubuh lawannya. Ketiga orang pengawal anak kisau dagar pun berbuat pula demikian. Tetapi sorak yeang menghentak semakin lama semakin sering dilakukan oleh anak kibuyut. Ketiga orang pengawal anak kisau dagar itu menjadi cemas. Mereka tidak dapat eme eme biarkan eme omongan eme mereka kalah. Karena jika demikian, akibatnya akan buruk sekali bagi mereka. Kisau dagar tentu akan menjadi sangat marah. Kenapa aku tidak berbuat sesuatu, berkata pengawal anak kisau dagar.